Dazai adalah seorang pria paruh baya yang depresi dan tidak punya harapan dalam hidup. Jadi dia memutuskan untuk menyerah dan mengakhiri semuanya. Pada hari yang dingin dan hujan, Dazai dan kekasihnya terlihat berjalan bersama tanpa payung, hingga mereka tiba di tepi sungai yang deras. Inilah yang diinginkan Dazai karena hujan membuat sungai cukup kuat untuk menghanyutkan seseorang. Dan sekarang, dia ingin menjadi orang itu. Dia dan Sachan datang ke sini hari ini karena mereka muak dengan dunia ini dan berencana untuk mengakhiri semuanya dengan menenggelamkan diri di sungai kun bersama. Dengan cara ini, mereka bisa menepati janji untuk selalu bersama. Jadi sebelum mereka melompat, mereka mengikat lengan mereka bersama sebagai tanda cinta. Namun, meskipun mereka berada di tengah hutan, trak kun muncul entah dari mana untuk menabrak mereka. Sebelum mereka melompat ke sungai, meskipun itu tidak masuk akal. Di momen berikutnya, Dazai bangun di sebuah katedral. Dan saat dia bangun, dia sangat bingung dengan segala sesuatu di sekitarnya. Tapi dia hanya mengira ini adalah dunia tempat orang-orang dikirim setelah mereka mati. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dan menjelaskan kepada Dazai bahwa dia telah dipanggil ke sini sebagai pahlawan dunia ini. Nama wanita itu adalah Anet. Dan dia mengatakan bahwa tugasnya adalah membimbing mereka yang berakhir di sini. Untuk membuktikan bahwa ini memang dunia lain, dia mengarahkan Dazai untuk melihat keluar jendela, di mana seekor naga dan berbagai makhluk mitologi lainnya terlihat berkeliaran di dunia Zauberburg. Anet memberitahu Dazai bahwa dia ditakdirkan menjadi pahlawan dunia ini dan memulihkan cahaya. Tapi Dazai tidak tampak senang dengan hal itu. Dia hanya menginginkan satu hal, yaitu mati bersama kekasihnya, Sachan. Namun, bukan hanya dia malah berakhir di petualangan fantasi. Sachan bahkan tidak ada di sini bersamanya. Jadi, dia merasa telah melanggar janji untuk mati bersama Sachan. Ya, sudahlah. Itu berarti dia harus mencoba mati lagi. Jadi, Dazai menenggak sebotol penuh pil dan dengan sabar menunggu kematian manis karena overdosis. Anet panik melihat Dazai meracuni dirinya sendiri. Jadi, dia segera mulai menggunakan sihir untuk mendetoksifikasi tubuhnya. Namun, ketika Dazai sadar kembali, dia memintanya berhenti mencoba menyelamatkannya karena itu sangat merepotkan. Dia tidak mendengarkannya dan meminta Dazai untuk bangkit agar dia bisa menjalankan misinya sebagai penyelamat dunia ini. Namun, Dazai bahkan tidak ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Apalagi dunia acak yang baru saja dia datangi. Dia tidak pernah meminta untuk berakhir di sini. Tapi, ini membuat Anet terkejut. Jadi, dia bertanya apakah Dazai kebetulan tertabrak truk. Dazai teringat akan pertemuan singkat dengan truk. Ad jadi Anet menjelaskan bahwa dia menyewa truk kun untuk mengirim orang ke Isekai sebagai bagian dari layanan yang dia tawarkan. Cara kerjanya sederhana. Truk kun menemukan seseorang yang depresi atau sangat tidak bahagia dengan hidup mereka. Itulah mengapa dia biasanya nongkrong di luar turnamen League of Legends. Tapi setelah dia menabrak targetnya, mereka dikirim ke dunia ini dan mendapat kesempatan kedua untuk hidup bahagia. Dan biasanya, mereka merasa lebih baik. Fakta bahwa Dazai ditabrak berarti dia pasti sangat tidak bahagia dengan hidupnya. Jadi, Anet tidak mengerti kenapa dia tidak senang dengan kesempatan kedua ini. Meskipun Anet mungkin benar tentang kehidupan lama Dazai yang menyedihkan, itu tidak berarti dia akan lebih bahagia di dunia ini. Bahkan, dia cukup marah karena Anet dan layanan Isekainya merusak apa yang seharusnya menjadi akhir yang sempurna bagi Dazai. Yang dia inginkan hanyalah menghabiskan momen terakhir hidupnya dengan kekasihnya. Tetapi Anet malah merusaknya. Anet tidak percaya Dazai begitu marah padanya. Tapi, dia tidak terlalu khawatir karena yakin Dazai akan mengubah pendapatnya begitu melihat statistiknya yang hebat. Namun, saat dia membuka jendela statistik, Anet terkejut melihat kesehatan dan mana Dazai sangat rendah. Bahkan, kesehatannya begitu rendah hingga dia mungkin akan mati hanya karena angin sepoi-sepoi dalam kondisi saat ini. Anet tidak percaya Dazai begitu lemah. Jadi, dia memeriksa apakah Dazai memiliki kemampuan luar biasa untuk menyimbangkan statistik lemahnya. Namun, saat dia membuka jendela kemampuan, dia menemukan bahwa Dazai tidak memiliki keterampilan sama sekali selain depresi level 5. Dazai pada dasarnya adalah Meriam kaca tanpa peluru. Jadi, Anet tidak tahu harus berbuat apa karena hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dazai memutuskan untuk meninggal katedral karena tidak ada lagi yang bisa dia lakukan di sini. Tapi, Anet merasa harus menebus kesalahannya. Jadi, dia memegang tangan Dazai dan meminta maaf karena telah membawanya ke dunia ini meskipun seharusnya dia tidak datang ke sini. Sayangnya, Anet tidak memiliki kekuatan untuk mengirimnya kembali ke dunia asalnya. Jadi, Anet harus meninggalkan dunia ini. Tapi, dia juga tidak bisa membiarkan Dazai pergi dan hidup sendirian karena dia tidak akan bertahan 10 menit di luar dengan statistiknya yang saat ini. Dazai tidak terkejut mengetahui bahwa dia sangat lemah karena dimanapun dia berada, dia selalu gagal. Anet sekali lagi meminta maaf atas kesalahannya dan memohon kepada Dazai untuk tinggal di katedral sementara waktu karena tidak aman baginya untuk pergi ke luar. Dengan statistiknya yang sekarang, dia hanya akan berakhir di sambar naga atau sesuatu yang serupa. Jadi, menurut Anet, lebih baik dia menunggu sebelum melakukan hal yang berbahaya. Dazai berterima kasih karena Anet mengkhawatirkannya. Tapi, dia mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak diperlukan karena dia hanya mencari tempat untuk mati. Mendengar hal ini, membuat Anet berpikir bahwa Dazai mungkin benar-benar berbeda dari yang lain. Ketitika pertama kali mengambil pekerjaan ini, dia sangat bersemangat untuk membimbing para pahlawan yang dipanggil dalam perjalanan mereka. Tetapi, karena sebagian besar dari mereka adalah pemain league yang depresi, mereka sangat menjengkelkan, sehingga Anet berakhir membenci pekerjaannya. Tugasnya seringkali hanya berupa mengelus ego para pahlawan agar mereka mau menerima misi. Tapi, Dazai berbeda. Saat Dazai hendak keluar, Anet menjatuhkan tongkatnya dan mengejar Dazai, memohon padanya untuk setidaknya memilih profesi sebelum pergi. Namun, Dazai berbalik dan berkata bahwa itu tidak perlu karena dia adalah seorang penulis alami. Dan itulah mengapa dia adalah seorang pahlawan. Atat saatnya, dengan begitu, dia menutup pintu di belakangnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Anet. Setelah Dazai pergi, Anet jatuh ke lantai dan mulai berpikir bahwa Dazai adalah tipe orang yang dia tunggu-tunggu. Sementara itu, Dazai telah sampai di suatu padang rumput di luar dan mencoba mendapatkan petunjuk dari sebuah tanda. Tapi dia tidak mengerti satu kata pun di situ. Jadi dia kembali menenggak pil. Tiba-tiba, dia mendengar suara yang mengatakan bahwa dia baru saja menemukan landmark. Jadi, lima poin pengalaman telah diberikan. Mungkin dia sedang mabuk pil. Tapi dia yakin suara itu berasal dari kepalanya. Dan ini benar-benar menyakitkan karena dia menderita migrain. Jadi, dia mencoba menghentikannya. Namun, musik perayaan terdengar di kepalanya karena dia telah naik ke level 2 dan migrain yang diakibatkannya membuatnya semakin ingin mati. Saat itu, dia mendengar seorang gadis berteriak minta tolong di dekatnya. Jadi, dia berbalik dan melihat gadis itu diserang oleh pohon kematian. Gadis itu melihat Dazai dan memintanya untuk membantu karena dia akan dibunuh oleh pohon itu jika tidak segera lolos. Dan pohon itu tampaknya semakin membelitnya dengan cabang-cabangnya setiap detik. Dazai hanya berdiri di sana sambil pohon itu menggerayangi gadis tersebut. Tampaknya menikmati pemandangan itu. Dia bahkan bertanya apakah gadis itu keberatan jika dia menulis novel tentang kejadian ini nanti. Tapi gadis itu tidak peduli tentang novel apapun dan hanya ingin Dazai segera menyelamatkannya. Dazai mencoba yang terbaik. Tapi dia tidak bisa menjangkau gadis itu sama sekali. Jadi dia menyerah. Pohon itu lalu menangkap Dazai di leher dan menggantungnya di samping gadis itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Jadi Dazai hanya memperkenalkan dirinya kepada gadis itu sambil tergantung dan mengatakan bahwa mereka mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Gadis itu menyalahkan Dazai atas situasi mereka karena dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghentikan pohon kematian itu. Dan sekarang setelah mereka tertangkap pohon kematian akan menggunakan kemampuan hisapnya untuk menyedot semua nutrisi dari tubuh mereka. Jadi dalam beberapa menit ke depan mereka dijamin akan mati. Dazai mengatakan dia senang mendengarnya. Tapi ini membuat gadis itu ketakutan karena jenis orang gila apa yang ingin mati dengan cara disedot habis. Saat Dazai mulai merasa lemah dia tampak seperti hampir pingsan sebelum tiba-tiba terkulai. Gadis itu mulai panik berpikir bahwa Dazai benar-benar sudah mati. Namun, beberapa saat kemudian cabang yang mencekik Dazai mulai layu dan pohon kematian itu akhirnya hancur karenanya. Gadis itu dan Dazai terbebas saat pohon itu hancur. Tapi Dazai kecewa karena sekali lagi gagal mati. Berkat kemenangan yang tidak disengaja ini Dazai naik level lagi dan gadis itu bingung dan kagum karena dia percaya bahwa Dazai dengan sengaja membuat pohon kematian mati dengan menyerap racun dalam tubuhnya. Meskipun dia juga merasa aneh bahwa Dazai akan meracuni dirinya sendiri sejak awal. Gadis itu berterima kasih kepada Dazai karena telah menyelamatkannya. Sambil meminta maaf karena telah menyebutnya tidak berguna sebelumnya. Tetapi Dazai tidak merasa telah melakukan sesuatu yang istimewa. Yang berhasil dia lakukan hanyalah gagal mati dan dia sama sekali tidak senang dengan itu. Gadis itu tidak mengerti mengapa Dazai depresi tapi dia ingin berterima kasih dengan tulus karena telah menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba dia punya ide dan mengundang Dazai ke rumahnya agar dia bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan benar. Dan Dazai tidak melihat masalah dengan itu. Saat gadis itu mengulurkan tangan dan bertanya apa yang harus dia panggil, Dazai berkata dia bisa memanggilnya Sensei. Namun, saat dia meraih tangan gadis itu, dia teringat pada Satchan. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah Satchan juga berakhir di dunia ini. Dan jika demikian, maka dia mungkin bisa menemukan dan bersatu kembali dengan kekasihnya. Akhirnya, dia menemukan alasan untuk tetap hidup di dunia ini. Jadi dia akan memastikan untuk menemukan Satchan di manapun dia berada. Dan ketika itu terjadi, mereka akhirnya bisa mati bersama. Motivasinya mungkin dipertanyakan. Tapi setidaknya, dia tidak lagi berusaha mati. Meski begitu, dia tidak tahu harus mulai mencari dari mana. Jadi dia kembali ke katedral Annette. Annette sangat gembira bahwa Dazai memutuskan untuk kembali kepadanya. Sehingga dia bisa mencoba mendekatinya. Namun, saat gadis kucing muncul di belakang Dazazai, Annette membeku karena terkejut karena dia tidak menyangka Dazai akan menemukan seorang wanita begitu cepat setelah keluar untuk pertama kalinya. Dazai mengatakan bahwa dia ingin bertanya sesuatu kepada Annette. Jadi Annette bersiap-siap, berpikir bahwa Dazai ingin bertanya tentang dirinya. Tetapi Dazai mengatakan dia ingin mencari seorang gadis bernama Satchan. Jadi dia berharap Annette punya informasi tentang itu. Annette kecewa karena Dazai bertanya tentang wanita lain. tapi dia tidak punya petunjuk bagus tentang di mana Satchan mungkin berada. Jadi Dazai kembali ke titik awal. Karena tidak punya tempat lain untuk pergi, dia mengikuti gadis kucing itu ke rumahnya. Gadis itu memberitahu Sensei untuk tetap semangat karena masih ada banyak waktu untuk menemukan Satchan. Namun, karena rumahnya masih cukup jauh, dia menyarankan agar mereka berhenti di kota kastil Rath untuk beristirahat sejenak. Dia kemudian memegang tangannya untuk membimbingnya ke sana. Namun, Annette juga ada di sini entah kenapa dan dia tidak akan membiarkan perilaku tidak pantas seperti itu di depan umum. Gadis kucing berterteriak kepada Annette karena menampar tangannya hanya karena hal sepele seperti berpegangan tangan. Sambil berteriak, dia mempertanyakan mengapa Annette ada di sini sejak awal karena tidak normal bagi seorang pendeta meninggalkan posnya dan mengikuti orang sampai ke sini. Annette sebenarnya tidak ingin menjelaskan dirinya. tapi dari cara dia memandang Sensei, gadis kucing itu bisa tahu bahwa Annette jatuh cinta padanya. Annette menyangkal memiliki niat tidak murni semacam itu dan mengklaim bahwa dia hanya di sini untuk menjaga orang dari dunia lain yang lemah yang secara tidak sengaja dia panggil. Begitu gadis kucing itu menyadari bahwa Sensei berasal dari dunia lain, dia akhirnya mengerti mengapa Sensei begitu kuat saat menyelamatkannya. Annette tidak percaya apa yang dikatakan gadis kucing karena dia sudah melihat statistik Sensei secara langsung dan tahu bahwa dia adalah seorang yang lemah. Gadis kucing tetap bersikiras bahwa Sensei pasti kuat karena dia bisa mengalahkan pohon kematian dan menyelamatkan nyawanya. Tapi ini berita buruk bagi Annette karena Sensei menyelamatkan nyawa gadis kucing adalah langkah pertama menuju perkembangan romantis. Annette tidak bisa percaya bahwa dia sudah kehilangan kesempatan terhadap gadis kucing. Tetapi sementara mereka terus bertengkar, Sensei menemukan sesuatu yang sangat menarik. Itu adalah sebuah peti mati yang pas untuk ukurannya. Jadi dia masuk ke dalamnya dan mengatakan bahwa dia merasa pusing sejak dia datang ke sini. Jadi dia akan tidur sebentar dan mereka harus membangunkannya ketika mereka sampai ditahu. Setelah itu, dia mengucapkan selamat malam kepada Annette dan gadis kucing. Tetapi gadis kucing marah karena dia masih tidak memanggilnya dengan namanya. Jadi Annette bercanda bahwa Sensei lebih suka gadis kucing karena dia sebenarnya bisa mengingat namanya. Setelah itu, Annette dengan ceria mengikat tali ke peti mati tempat Sensei tidur dan mulai menyeretnya pergi. Gadis kucing bertanya apakah Annette seharusnya melakukan semua ini karena dia seharusnya menjadi seorang pendeta di katedral. Tapi Annette tidak ingin menjadi pendeta di katedral. Jadi dia terus mencoba menarik peti mati sampai akhirnya talinya putus. Saat mereka terus berjalan, gadis kucing merasa lelah harus mengemudikan peti mati. Jadi dia meminta Sensei untuk keluar dan berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Namun, tidak ada respon dari Sensei. Jadi dia mulai khawatir jika Sensei mungkin benar-benar telah meninggal. Annette memeriksa status Sensei dan ternyata Sensei baik-baik saja. Jadi kemungkinan dia hanya sedang tidur. Lagi pula, mereka sudah cukup dekat dengan kastil. Jadi Annette meminta Catgirl untuk bersabar sedikit lagi agar mereka tidak perlu membangunkan Sensei. Sementara itu, di dalam peti mati, Sensei sedang bermimpi dengan damai tentang sakian tercintanya. Dan tidak peduli di mana dia berada, Sensei akan memastikan dia menemukannya agar mereka bisa mati bersama. Namun, tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kota kastil Rath. Jadi Annette dan Catgirl membuka peti mati untuk mengeluarkan Sensei. Sensei melihat sekeliling kota dan kini benar-benar yakin bahwa dia tidak berada di dunia yang sama lagi. Sebelum melakukan apapun, Annette mengatakan bahwa mereka harus pergi ke kastil dan menghadap Raja. Tetapi mereka malah meninggalkan peti mati di tengah jalan. Di kastil, Raja Thomas dan putrinya, Charlotte, senang bertemu dengan mereka. Dan karena mereka pasti kelelahan setelah perjalanan panjang, Raja menawarkan untuk membiarkan mereka semua beristirahat di kamar kastil untuk malam itu. Namun sebelum itu, Raja sangat ingin mendengar beberapa pengalaman menyenangkan dari Sensei. Sensei tidak bisa memikirkan banyak hal menyenangkan untuk dibicarakan. Tetapi, dia cukup menikmati kain lap peti mati di sini. Jadi dia memberitahu Raja bahwa dia akan mengajarinya bagaimana rasanya tidur di dalam peti mati. Dilihat dari konteksnya, itu jelas terdengar seperti ancaman. Tetapi Anna dengan cepat mengalihkan topik dan memuji Charlotte atas kecantikannya. Raja menyebutkan bahwa Charlotte sebenarnya akan segera menikah. Jadi dia meminta sedikit nasihat mengenai para pelamar Charlotte. Thomas memanggil para pria untuk dihadirkan. Jadi kami diperkenalkan dengan pejuang Gomez dan penyanyi pengembara cinta, Otto. Baru-baru ini, karena pengaruh kemarahan Raja Iblis, aktivitas monster meningkat pesat. Namun Thomas sudah terlalu tua untuk menangani masalah ini sendiri. Jadi dia memutuskan bahwa salah satu dari kedua pria ini akan menjadi suami Charlotte dan Raja berikutnya dari Rath. Namun, Charlotte tampaknya tidak setuju dengan ide tersebut karena dia belum memilih seorang suami. Itu sebabnya dia menyerahkan pilihan ini kepada sekelompok orang asing yang baru dikenalnya 10 menit yang lalu. Dia ingin mereka memilih siapa yang lebih cocok untuk menikahi Charlotte antara Gomez dan Otto. Namun saat prompt pilihan muncul, Sensei melakukan hal yang wajar dan mengatakan bahwa dia belum pernah bertemu kedua pria ini seumur hidupnya. Masa depan Charlotte tergantung pada keputusan ini. Jadi Sensei merasa bodoh jika keputusan ini diserahkan kepada sekelompok orang asing seperti ini. Jika ini adalah sesuatu yang dia lakukan tanpa berpikir dua kali, maka dia tidak layak menjadi Raja. Raja terlihat terkejut dan setelah mengatakan itu, Sensei berbalik dan hendak pergi. Sementara Annette dan Catgirl panik berusaha meminta maaf atas tindakan Sensei. Mereka mencoba menjelaskan bahwa Sensei berasal dari dunia lain. Jadi dia terkadang agak belak-belakan. Tetapi Raja mengatakan tidak masalah karena dia bukan tipe orang yang menyimpan dendam. Dan Charlotte tampaknya mulai tertarik padanya. Malam itu, saat semua orang lainnya tertidur, Sensei menghabiskan waktu dengan melihat keluar jendela. Sehingga Annette bangun dan menanyakan apakah dia kesulitan tidur. Sensei mengatakan bahwa dia memang tidak pernah tidur dengan nyenyak. Annette ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak tentang Sensei. Jadi dia meminta Sensei untuk menceritakan tentang Satchan. Namun, dia kemudian melihat ekor muncul dari bawah selimut Sensei. Jadi, dia mengangkat selimut dan melihat Catgirl tertidur di paha Sensei. Dia tidak akan mentolerir kemoralannya kecuali dia sendiri yang bisa tidur bersama Sensei. Jadi dia menggunakan bantal untuk memukul Catgirl dan membangunkannya. Catgirl membela diri dengan mengatakan bahwa dia kedinginan. Dan dia adalah bagian dari kucing. Jadi sangat wajar baginya untuk berperlukan dengan orang lain untuk kehangatan. Sementara Annette dan Catgirl terus berdebat tentang hal ini, Sensei bangkit dan meninggalkan ruangan karena semua kebisingan. saat dia melangkah keluar ke lorong, dia melihat cahaya yang indah. Jadi dia keluar untuk melihat danau dan kebetulan Charlotte juga berada di sana. Begitu dia melihat Sensei, Charlotte mengundangnya untuk menikmati pemandangan danau bersamanya karena malam ini sangat indah. Sensei setuju bahwa pemandangannya sangat cantik. Bahkan begitu cantik hingga membuatnya merasa ingin tenggelam di danau. Charlotte terkejut mendengar hal ini dan bertanya apakah Sensei memiliki masalah yang cukup berat hingga membuatnya ingin tenggelam. Tetapi dari apa yang Sensei lihat sejauh ini, Charlotte tampaknya lebih banyak terbebani daripada dia. Setelah beberapa saat Henning, Charlotte membuka hati kepada Sensei bahwa dia belum bisa memutuskan antara Gomez dan Otto. Gomez baru-baru ini tiba di kastil, tetapi dia sudah menjadi tentara yang paling dapat diandalkan. Ayahnya percaya pada kekuatan Gomez, jadi dia merasa mungkin harus memilihnya. Tetapi Otto adalah teman masa kecilnya dan setiap kali dia merasa sedih, Otto selalu menulis lagu dan memainkannya untuk membuatnya merasa lebih baik. Dia tidak tahu apakah harus memilih suami yang dia cintai atau seseorang yang akan menjadi raja terkuat demi ayahnya. Sensei tertawa kecil dan mengatakan bahwa Charlotte benar-benar baik karena begitu memikirkan pendapat ayahnya sampai sejauh ini, berbeda dengan Sensei yang beberapa kali mencoba mengakhiri hidupnya, selalu merepotkan keluarganya dalam prosesnya. Namun, dia tidak pernah membiarkan orang lain menentukan bagaimana dia menjalani hidupnya. Dia berpikir Charlotte harus membuat keputusan berdasarkan apa yang dia inginkan dan untuk itu dia harus mencari tahu apa keinginan sejatinya. Keesokan harinya, Raja Thomas memanggil Sensei dan yang lainnya ke ruang tahta lagi. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Tetapi dia memanggil mereka karena Charlotte akhirnya telah memutuskan siapa yang akan dinikahinya. Jadi, dia ingin mereka menjadi saksi keputusan tersebut. Annette berpikir, Charlotte pasti akan menikah dengan Gomez karena dia kemungkinan akan menempatkan kebutuhan kerajaan di atas kepentingan pribadinya. Sementara Catgirl merasa Otto adalah pasangan yang jauh lebih cocok untuknya. Thomas meminta Charlotte untuk mendekati pria yang telah dia pilih dan mengucapkan sumpahnya kepada pria tersebut. Namun, alih-alih menuju ke Otto atau Gomez, Charlotte meraih tangan Sensei dan mengatakan bahwa dia ingin tenggelam di danau bersama Sensei. Tidak ada yang bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar, terutama Annette yang langsung terjatuh ke tanah. Charlotte kemudian menjelaskan alasannya. Setelah berbicara dengan Sensei malam sebelumnya, dia memikirkan siapa yang harus dipilihnya selama waktu yang lama. Dan itu membuatnya menyadari sesuatu. Awalnya, dia condong untuk memilih Otto karena dia dia selalu menyanyikan lagu-lagu untuknya saat dia merasa sedih. Namun, dia kini teringat bahwa Otto juga menyanyi bahkan ketitiknya tidak sedih dan dia juga menyanyikan lagu malam tadi tanpa pernah mengungkapkan bahwa dia mencintainya. Jadi, mungkin dia hanya ingin menampilkan lagu terbarunya kepada seseorang dan Charlotte kebetulan ada di sana untuk mendengarkan. Dan Gomez juga tidak cocok karena baunya yang tidak sedap. Raja meminta Charlotte untuk mempertimbangkan kembali dan memilih seorang suami yang tampaknya aneh mengingat dia telah menyatakan niatnya untuk tenggelam di danau bersama Sensei. Charlotte membalas Thomas dengan tegas, mengatakan bahwa itu adalah ide bodoh untuk memaksanya menikah dengan seseorang tanpa meminta pendapatnya, mengingat dia sebenarnya tidak ingin menikah sama sekali. Pada akhirnya, Thomas tidak pernah berhenti untuk mempertimbangkan perasaannya sama sekali. Tetapi Sensei sebenarnya peduli dengan apa yang dia pikirkan dan menghormati bahwa itu adalah keputusannya untuk dibuat. Sensei kini memahami mengapa Charlotte memilihnya. Tetapi sebelum dia bisa memberikan tanggapan, Gomez melepas helmnya dan mengatakan bahwa dia tidak pernah menyangka identitasnya akan terbongkar karena baunya. Dia kemudian berubah menjadi bentuk aslinya sebagai pelayan Raja Iblis dan mengatakan bahwa dia sebenarnya berniat merebut kerajaan ini dengan menjadi rajanya sehingga akhirnya bisa menyerahkannya kepada Raja Iblis. Namun, rencananya telah hancur karena Charlotte melihat melalui penyamarannya. Sensei melihat ke arah Charlotte dan bertanya apakah dia mengetahui bahwa Gomez adalah Iblis. Tetapi Charlotte sama sekali tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa Gomez bau karena dia memang benar-benar bau. Itu berarti Gomez baru saja membongkar penyamarannya tanpa alasan yang jelas tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Jadi sekarang identitasnya sudah terungkap. Dia mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka semua. Ini adalah situasi di mana seorang pendeta yang kuat akan sangat berguna. Tetapi dia masih tidak sadar jadi Catgirl mencoba membangunkannya sementara Gomez sibuk dengan para penjaga. Sayangnya para penjaga tidak bertahan lama jadi Catgirl terpaksa mengambil tubuh Annette dan melarikan diri untuk menghindari tertimpa tiang. Karena Annette tidak akan bangun dalam waktu dekat Catgirl memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan melawan Gomez. Saat ini dia berada di level 15 jadi seharusnya dia bisa mengatasi pertarungan dengan baik. Karena dia akan bertarung Otto menawarkan untuk memainkan sebuah lagu untuknya karena dia berada di level Laplan Seminman dan biasanya dapat memberikan buff tetapi ternyata Otto hanya memainkan lagu terbarunya tanpa efek tambahan kecuali bahwa lagu itu adalah klasik yang disetujui menurut Sensei. Catgirl tidak punya pilihan lain selain mulai menyerang sendiri. Ketika Gomez menyerangnya Catgirl membungkuk dan menendangnya ke wajah. Dia kemudian melanjutkannya dengan pukulan kucing tetapi itu tidak terlalu merusak Gomez jadi dia mampu mengirim Catgirl terlempar. Gomez kemudian mengatakan bahwa dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya dalam serangan berikutnya dan merobek Catgirl menjadi bagian-bagian kecil. Tetapi sebelum itu Sensei menarik perhatiannya dan meminta Gomez untuk terlebih dahulu menghilangkan dirinya dan Charlotte. Gomez awalnya tidak menganggap Sensei serius tetapi Sensei menegaskan bahwa sekarang Charlotte telah bebas dari kendali bodoh ayahnya. Permintaan pertamanya adalah mengakhiri semuanya bersama Sensei. Dan Sensei selalu siap untuk kesempatan baik untuk kick the bucket jadi dia meminta Gomez untuk memberinya kesempatan ini. Gomez setuju untuk membunuh Sensei tetapi dia menambahkan bahwa setelah itu dia akan membunuh Raja dan kemudian dia akan membakar kota hingga rata dengan tanah sambil membunuh setiap warga yang tersisa di dalamnya. Sensei sebenarnya tidak peduli apa yang dilakukan Gomez setelah itu karena dia sudah mati. Tetapi Charlotte mulai berpikir ulang tentang kematian. Saat Gomez mulai menyerang dia mengatakan kepada Sensei bahwa tidak bisa membiarkan dirinya mati begitu saja karena dia ingin tetap hidup dan melindungi kerajaan. Sensei senang mendengar bahwa Charlotte akhirnya memahami apa yang sebenarnya dia inginkan. Jadi karena dia ingin tetap hidup Sensei mendorongnya menjauh agar dia sendiri yang akan terkena serangan. saat Gomez terus menyerang langsung ke arah Sensei Charlotte mencoba meyakinkan Sensei untuk tidak membiarkan dirinya tertusuk. Tetapi untungnya pada saat yang sama Annette baru saja bangun dan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan perisai cahaya di depan Sensei melindunginya dari serangan Gomez. Annette bersumpah tidak akan membiarkan Sensei mati selama dia ada di sampingnya. Jadi saat Gomez mencoba menembus perisainya dia akhirnya menghancurkan tanduknya dan kini Gomez tidak memiliki pertahanan. Catgirl dapat mengalahkan Gomez dengan sebuah pukulan yang mengirimnya terlempar melalui dinding kastil dan masuk ke danau. Baik Catgirl maupun Annette merasa lega karena berhasil selamat. Dan karena Annette sangat membantunya selama pertempuran Catgirl merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih. Annette juga berterima kasih kepada Catgirl atas bantuannya dan keduanya tampaknya mulai akur satu sama lain. Otto masih di sini terus memainkan harpsichordnya tanpa peduli dengan apapun. Charlotte memiliki banyak hal yang harus dipikirkan setelah apa yang baru saja terjadi tetapi tiba-tiba ayahnya berlari menghampirinya dan mulai memohon maaf karena tidak mempertimbangkan perasaannya sebelumnya. Sensei benar ketika mengatakan bahwa Thomas tidak layak menjadi raja dan sekarang dia menyadari bahwa dia bahkan tidak layak menjadi ayah Charlotte jadi dia dengan tulus meminta Charlotte untuk memaafkannya. Charlotte turun dan memberitahu ayahnya bahwa dia memaafkannya dan mulai sekarang dia ingin banyak berbicara dengannya tentang masa depan kerajaan ini dan diri mereka sendiri. Thomas sangat bahagia bisa berdamai dengan Charlotte dan Charlotte senang ayahnya akhirnya mengerti dirinya tetapi yang dipikirkan Sensei hanyalah bagaimana Annette dan Catgirl merusak kesempatan sempurna untuk mendapatkan game over. Beberapa waktu kemudian Thomas mengakui bahwa dia tidak layak memerintah sebagai raja jadi dia menyerahkan tahta kepada Charlotte yang kini melakukan segala daya untuk memastikan kerajaan tetap aman. Dan Otto masih terus membuat lagu karena dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Sementara itu Annette dan Catgirl sibuk menyeret peti mati Sensei ketujuan berikutnya. dan mereka membicarakan betapa beraninya Charlotte menjadi ratu di usian 15 tahun tapi mereka yakin semuanya akan berjalan lancar. Sensei keluar dari peti mati dan mengatakan yang penting adalah Charlotte sudah membuat keputusan untuk dirinya sendiri dan dia berdiri di atas keputusan itu. Sesuatu yang menurut Sensei sangat indah. Setelah mengantar Sensei dalam waktu yang cukup lama Catgirl bertanya pada Annette apakah mereka bisa istirahat sejenak karena dia sangat lelah. Mereka sudah menempuh jarak yang cukup jauh jadi Annette pikir tidak masalah jika mereka beristirahat sebentar. Saat mereka berhenti Sensei membuka peti mati dan bertanya apakah waktunya makan. Annette menawarkan roti tapi Sensei bilang dia hanya makan tofu rebus jadi jika tidak ada dia akan kembali tidur. Setelah istirahat Catgirl bertanya berapa lama lagi sebelum mereka sampai di rumahnya. Dan karena Annette yang membawa peta dia bilang sepertinya akan butuh beberapa hari lagi sebelum mereka sampai di kota asalnya. Tapi sebelum itu Annette meminta untuk berhenti di kuil yang putih itu. Catgirl tidak masalah dengan penundaan tapi dia bertanya mengapa Annette perlu pergi ke sana membuat Annette mulai menjelaskan masalahnya. Annette bertanya apakah dia bisa istirahat dan dia bisa istirahat. Tapi dia tidak masalah dengan penundaan itu sehingga dia berhenti. Biasanya orang dari dunia lain tiba di dunia ini melalui salah satu dari empat kuil dan menuju untuk melawan Dark Lord dari sana. Namun karena tujuan Sensei adalah menemukan Sachen daripada mengalahkan Dark Lord Annette ingin menuju ke kuil-kuil itu untuk melihat apakah mereka bisa mengumpulkan informasi tentang keberadaan Sachen. Jika mereka tidak beruntung mereka mungkin harus melakukan perjalanan melintasi seluruh dunia. Tetapi Annette benar-benar siap meninggalkan semuanya untuk Sensei. Sejujurnya dia tidak ingin Sensei melawan Dark Lord meskipun itu adalah tugasnya untuk meyakinkan orang dari dunia lain untuk melakukannya. Dia hanya tidak ingin Sensei terpapar bahaya seperti itu. Jadi Cat Girl menukar posisinya karena mencintai Sensei. Annette membantah adanya niat buruk meskipun jelas sekali pada tiki ini. Dia mencoba mengklaim bahwa Sensei memberinya nafas segar saat dia mulai menyerah pada pekerjaannya. Jadi dia ingin membalas Budi dan membantunya menemukan orang yang dia cari. Itu saja. Cat Girl bertanya apakah itu berarti Annette akan baik-baik saja jika dia menemukan bahwa Sakan sebenarnya adalah kekasih Sensei atau sesuatu seperti itu. Meskipun hanya memikirkan kemungkinan Sensei memiliki kekasih saja sudah menyakitkan, dia tetap ingin memastikan sendiri jika ternyata benar. Omong-omong, Cat Girl penasaran apakah Annette akan diizinkan masuk ke kuil putih ini. karena dia semacam meninggalkan pekerjaannya untuk perjalanan ini. Annette tidak berpikir itu akan jadi masalah karena dia berteman baik dengan orang yang bertanggung jawab di kuil putih ini. Dan bukan berarti dia benar-benar meninggalkan posisinya juga karena dia sudah meminta familiarnya untuk mengirimkan surat pengunduran diri resmi untuknya. Kebetulan, familiar yang sama kini kembali dan sedang menggigit kepala Sensei. Setelah menyembuhkan Sensei, Annette mengeluh bahwa familiarnya selalu menimbulkan masalah untuknya. Dan sekarang saat dia mengatakannya keras-keras, dia sadar mungkin itu ide buruk menyerahkan surat pengunduran dirinya lewat makhluk ini. Kecurigaannya terkonfirmasi ketika familiar itu memuntahkan surat pengunduran dirinya. Jadi sekarang terlihat seolah-olah dia meninggalkan posisinya tanpa pemberitahuan dan dia menyalahkan familiarnya hanya untuk itu. Melihat familiar yang gagal total dalam tugasnya membuat Sensei tersenyum karena dia juga merasa gagal. Jadi dia memberi nama Melos dan Melos langsung menyukai Sensei. Tapi Sensei sebenarnya tidak ingin peliharaan jadi dia hanya kembali ke dalam peti matinya. Sementara itu Annette panik karena dia tidak bisa menyingkirkan posisinya. Dialkan posisinya tanpa pemberitahuan. Jadi Quill pasti akan menolak klaim penganggurannya nanti. Saat itu Melos mulai bertindak aneh dan tak lama kemudian dia melarikan diri jadi jelas ada sesuatu yang salah. Tapi mereka baru menyadari apa yang coba diperingatkan Melos ketika seekor naga turun dari puncak gunung. Naga adalah monster terkuat di dunia jadi Annette tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sebelum naga menyerang seorang gadis muncul di belakang Annette dan Catgirl dan dia memberi tahu Ryuta untuk berhenti menyerang orang sembarangan. Gadis itu lalu mendekati naga dan mulai mengelusnya sehingga Annette dan Catgirl cukup bingung. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menjinakkan naga jadi mereka bertanya siapa gadis itu. Namun gadis itu hanya berbalik ke arah mereka dan berkata ada banyak monster di sekitar jadi mereka harus cepat pergi sebelum terluka. Bahkan tampaknya salah satu rekan mereka sudah meninggal. Annette meminta maaf atas kebingungannya dan menjelaskan bahwa Sensei masih sangat hidup. dia hanya orang dari dunia lain yang aneh jadi dia suka tidur di peti mati. Begitu gadis itu mendengar bahwa Sensei adalah orang dari dunia lain dia langsung berubah pikiran dan melepas jubahnya mengungkapkan bahwa dia adalah gadis naga dan mengatakan bahwa dia akan membunuhnya. Annette kemudian mengatakan bahwa dia adalah gadis naga bunuh semua orang dari dunia lain. Energi yang datang dari tubuhnya sangat intens sehingga saat dia melepaskan ledakan ke arah mereka Annette hanya bisa menahannya selama beberapa detik dengan perisainya. Tetapi perisainya tidak cukup kuat dan ledakan itu tetap menyebabkan banyak kerusakan. Mereka tergeletak di lantai menyadari bahwa kekuatan gadis naga jauh melampaui kekuatan mereka. Tetapi mereka masih bertekad untuk melindungi Sensei dengan segala cara. Jadi mereka bangkit untuk bertarung sekali lagi. Namun gadis naga sudah tidak sabar dengan campur tangan mereka jadi dia menggunakan tekanan intensnya untuk memaksa mereka ke tanah. Sementara mereka tidak bisa bergerak gadis itu berdiri di atas mereka memberikan Annette pandangan jelas pada tanda di lehernya yang dikenalnya sebagai tanda dari Dark Lord yang dirajam. Dark Lord hampir menyelesaikan Annette dan Catgirl tetapi sebelum dia melakukannya Sensei bangkit dan mengatakan tidak perlu begitu kekerasan terhadap yang lain. dia mengatakan bahwa masalahnya adalah dengan orang dari dunia lain dan itu berarti orang yang ingin dia hapus adalah dia. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia bebas melakukan apapun yang dia suka kepadanya. Dan karena dia tidak melawan Dark Lord setuju untuk meninggalkan yang lain sendirian dan dalam sekejap dia memukul dinding hingga berlubang. Annette dan gadis naga bisa bertarung satu sama lain tetapi mereka melakukannya melalui dada Sensei. Saat Sensei jatuh ke tanah Dark Lord mengumumkan bahwa namanya adalah Waldelia dan dia mengatakan kepada Sensei untuk beristirahat dengan tenang. Tapi saat dia hendak pergi Sensei bangkit kembali dan mulai tertawa melihat kenyataan bahwa Waldelia benar-benar menikamnya. Dia bisa merasakan bahwa Waldelia menyimpan kebencian di dalam hatinya karena dia pernah merasakannya dan ingin menusuk seseorang. Bahkan dia pernah menulis surat ancaman pada waktu itu. Jadi dia tahu seperti apa rasanya diliputi kebencian. Waldelia mulai merasa cemas pada titik ini tetapi Sensei terus mendekat dan menyentuh pipinya memberi efek Dying Man Ryus padanya. Dia mengatakan bahwa dia ingin sekali mendengar ceritanya tetapi Waldelia tidak akan terjebak oleh pesonanya begitu saja. Jadi dia memanggil Ryuta untuk membawanya keluar sebelum dia terpengaruh. Setelah Waldelia pergi Sensei kembali terjatuh karena dia masih memiliki lubang di dadanya. Tetapi Melos masih ada di sekitar. Jadi akhirnya dia berguna dan menyeret mereka semua ke kuil. Saat melihat kondisi Annette yang buruk Melos langsung memeriksanya. Namun Annette meminta agar Melos merawat Sensei terlebih dahulu karena kondisinya jauh lebih parah. Itu hanya masalah waktu sebelum dia bisa kembali ke kesadarannya. Melos melihat kondisinya sangat buruk jadi dia memanggil semua ramuan penyembuh dan pendeta yang tersedia untuk membantu Sensei pulih. Kesokan harinya Sensei sudah pulih sepenuhnya tapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jadi hal pertama yang dilakukannya adalah keluar dan membeli sebotol racun untuk diminum. Sementara dia melakukan itu Annette mengucapkan terima kasih kepada Yisha atas semua bantuannya dan mengatakan bahwa dia akan memastikan untuk membalas Budi suatu hari nanti. Untuk saat ini Annette bertanya apakah Yisha pernah mendengar tentang seorang Otherworlder bernama Sachan tetapi Yisha belum pernah mendengarnya jadi Yisha berasumsi bahwa Sachan mungkin telah dipanggil ke kuil lain. Yang lebih penting Yisha bertanya mengapa Annette tiba-tiba berpergian dengan seorang Otherworlder. Dia terkejut saat mendengar bahwa Annette meninggalkan pekerjaannya tapi dia juga merasa agak lega karena dia tahu Annette terlalu baik hati untuk terpapar pekerjaan semacam ini. Namun dia tidak bisa mendukung keputusan Annette untuk bepergian dengan seorang Otherworlder karena seharusnya dia tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka semua pada dasarnya adalah orang-orang buruk. Mereka diberikan karunia ilahi untuk mengalahkan Dark Lord. Namun mereka semua menyebut karunia mereka sebagai keterampilan yang terlalu kuat dan menggunakannya untuk hal-hal bodoh seperti memulai karir tikus yang gagal. Orang aneh ini bernama Kotaro dan sayangnya dia diberikan kekuatan untuk menghancurkan ekonomi dunia dengan memproduksi koin emas secara massal. Dia menawarkan untuk membeli apapun yang diinginkan para gadis sebagai balasan untuk waktu bersenang-senang tetapi Isha melemparkan emasnya kembali ke wajahnya dan menyuruhnya pergi karena dia sedang dalam percakapan serius. Kotaro memang mengganggu tetapi dia membantu membuktikan poin Isha bahwa orang-orang dari dunia lain tidaklah baik. Anet mencoba menjelaskan bahwa Sensei tidak seperti orang-orang dari dunia lain pada umumnya. Tetapi Isha tidak percaya karena wajah Sensei menunjukkan bahwa dia adalah orang yang destruktif. Isha memperingatkan Anet bahwa berada di sekitar Sensei akan merusaknya tetapi Anet tidak berpikir Sensei adalah pengaruh buruk karena dia yakin dia telah berubah menjadi lebih baik sejak bertemu Sensei. Namun argumennya tentang Sensei sebagai pengaruh baik tidak terdengar meyakinkan ketika Sensei datang kepadanya meminta uang untuk membeli obat-obatan. Dan dia dengan senang hati memberinya sebanyak yang dibutuhkan. Jadi Isha berpikir Anet mungkin sudah terlalu jauh. Jika Anet sudah sebegitu terikat pada Sensei Isha setidaknya ingin tahu apa jenis hadiah yang dimiliki Sensei. Tapi dia terkejut ketika Anet memberitahunya bahwa Sensei tidak memiliki hadiah. Dan meskipun tidak memiliki hadiah Sensei tetap menempatkan dirinya dalam bahaya untuk melindungi Anet dan Catgirl dari Dark Lord. Tetapi pernyataan ini malah membuat Isha semakin terkejut karena Dark Lord dalam bahaya. Dilaporkan bahwa Dark Lord telah dibunuh tujuh hari yang lalu oleh beberapa orang dari dunia lain. Kita kemudian melihat takhta bekas Dark Lord yang berlumuran darah dan seorang Otherworlder yang membunuh Dark Lord duduk di atasnya. Dari kejauhan Waldelia mengamati bersiap untuk membalas kematian ayahnya. Beberapa saat kemudian Anet bertemu dengan Catgirl dan memberitahunya berita bahwa Dark Lord sudah dibunuh tujuh hari yang lalu. Isha menerima berita itu dari gereja kemarin dan ini adalah hal yang luar biasa karena berarti kedamaian akhirnya datang ke Zauberburg. Tapi jika benar bahwa Dark Lord sudah mati lalu siapa yang mencoba membunuhnya sebelumnya? Anet tidak tahu jawabannya. Dan sekarang saat Catgirl memikirkannya bukankah Sensei juga muncul tujuh hari yang lalu? Jika Dark Lord sudah dikalahkan pada saat itu lalu mengapa Sensei masih dipanggil ke dunia ini? Saat itu Sensei merobek kertasnya dan jatuh ke lantai. Jadi Catgirl bertanya apa yang salah dengannya sekarang. Dia menjelaskan bahwa dia telah mencoba menulis tentang kejadian yang telah terjadi sejak dia tiba di dunia ini. Tetapi dia kesulitan menemukan kakata yang tepat. Anet bertanya apakah dia menulis sesuatu tentangnya. Namun Sensei mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menulis tentang Anet. Malah dia mendapatkan lonjakan kreativitas setelah bertemu Wildelia. Jadi dia ingin merasakan sesuatu yang serupa untuk memicu kreativitasnya. Tetapi Catgirl mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya dengannya. Anet menyarankan agar mereka semua keluar ke kota untuk bersantai dan mempertimbangkan masa depannya dengan Sensei. Ada beberapa barang yang ingin Anet beli untuknya. Setelah memasuki kota, Anet membeli set armor berat yang besar untuk Sensei agar dia tidak mati. Dan Sensei sebenarnya tidak keberatan karena perasaan sempitnya mengingatkannya pada peti matinya. Dengan keselamatan Sensei terjamin, Anet dan Catgirl melanjutkan belanja. Jadi dia meminta Sensei untuk tidak pergi kemana-mana sementara mereka tidak ada. Beberapa saat kemudian, Isha sedang berjalan di kota ketika dia melihat sekelompok anak-anak berkumpul di sekitar sebuah set armor dan dia terkejut menemukan Sensei duduk nyaman di dalamnya. Mengingat pertanyaan mengapa dia berada dalam armor yang begitu besar, Isha mengatakan bahwa dia ingin berbicara dengan Sensei. Dia mengatakan bahwa mulai sekarang, Anet akan tinggal bersamanya karena dia percaya tinggal bersama Sensei. Pada akhirnya, akan menjadi hal yang baik bagi Anet. Dia memberitahu Sensei membucarkan partinya dengan Anet. Tapi Sensei hanya tersenyum dan mengatakan bahwa Anet adalah satu-satunya yang bisa memutuskan apakah dia ingin tinggal bersamanya atau tidak. Jadi bukan hak Isha untuk memutuskan untuknya. Lagipula, bagaimana Isha begitu yakin bahwa Sensei akan membuat Anet tidak bahagia ketika tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun, kenyataan bahwa dia adalah seorang Otherworlder sudah cukup sebagai bukti bagi Isha bahwa Anet akan lebih baik tanpa dia. Saat itu, Isha mendengar suara yang mengganggu dan saat dia pergi untuk menyelidiki, dia menemukan Kotaro memperkenalkan Anotherworlder lain, Suzuki, kepada orang-orang. Suzuki memberitahu kerumunan bahwa Dark Lord akhirnya telah dikalahkan. Jadi mereka semua mulai bersorak untuk Otherworlders yang telah memberikan kebebasan dari Dark Lord. Suzuki mengoreksi kerumunan tersebut karena dia tidak akan menyebut ini sebagai pembebasan, melainkan lebih seperti mereka berada di bawah manajemen baru. Dia menyatakan bahwa mulai sekarang, dunia ini akan diperintah oleh Otherworlders dan Suzuki akan mengambil alih kota ini. Jadi dia menuntut agar semua orang bersujud kepadanya. Saat itu, Kotaro melihat Annette dan mengatakan bahwa dia adalah salah satu elf yang menampar koin di wajahnya. Jadi Suzuki berdiri dan berteriak padanya karena berani menyakiti seorang Otherworlder. Dan dia akan memastikan bahwa Annette tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi. Setelah meletakkan tangannya di kepala Annette, Suzuki mengaktifkan kemampuannya dan dalam sekejap mata Annette menjadi gelap saat dia jatuh di bawah kendalinya. Sesuatu jelas tidak beres. Jadi begitu Catgirl menyadari bahwa Suzuki telah melakukan sesuatu pada Annette, dia menarik Kotaro dengan jaketnya dan menuntut untuk tahu apa yang terjadi pada Annette. Potato, maksud saya Kotaro, tertawa kecil dan memberi tahunya bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Karena kemampuan Suzuki sudah aktif dan menjadikan siapapun yang dia sentuh sebagai budak tanpa akal. Catgirl marah besar dan mengancam akan memukuli Kotaro sampai dia membuat Suzuki mengembalikan Annette ke keadaan normal. Tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Suzuki sudah meletakkan tangannya di atas kepala Catgirl dan menggunakan kemampuannya untuk menjadikannya budak patuh juga. Situasinya semakin tidak terkendali. Jadi, Isha akhirnya muncul dan menghadapi Suzuki karena menyalahgunakan kemampuannya ketika dia mengajarinya hanya untuk menggunakan kemampuan itu untuk kebaikan. Namun, Suzuki tidak peduli sama sekali dengan ketidaksetujuan Isha karena dia adalah orang yang memegang semua kekuasaan di sini. Dan karena Isha serta penduduk kota sangat bersikeras menentangnya, dia memutuskan untuk menghancurkan kota sepenuhnya sebagai contoh dan membangunnya kembali sebagai tempat di mana dia bisa tinggal. Dan saat itulah dia menyadari bahwa dia satu-satunya yang bisa melakukannya. 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 Tidak ada yang berani menantangnya lagi. Dia kemudian berbalik untuk pergi. Tetapi sebelum itu, dia menoleh kepada Isha dan memberitahunya bahwa dia akan mengambil alih gerejanya dan menggunakannya sebagai kastilnya mulai sekarang. Anjing-anjing yang diserang kemudian mulai menghancurkan kota sesuai perintah Suzuki, termasuk Catgirl, yang saat ini sedang menyerang baju zirah yang sebelumnya dipenuhi dengan Sensei. Sensei sama sekali tidak terkejut dengan perilaku liar Catgirl. Malah, dia merasa lucu karena Annette sebenarnya benar tentang dia yang membutuhkan baju zirah dalam keadaan darurat seperti ini. Akhirnya, pukulan Catgirl cukup merusak pelindung baju zirah. Tetapi dalam prosesnya, helmnya meluncur tepat ke wajahnya, membuatnya pingsan seketika. Sensei sekarang bebas dari baju zirah dan karena Catgirl tidak sadar di tanah, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan dan memasukkannya ke dalam sebuah tong agar tidak membahayakan siapapun. Setelah itu, Isha menghancurkan masuk ke gedung di sampingnya dan untuk pertama kalinya, dia merasa lega melihat wajah Sensei. Tetapi, dia tetap bersikeras dengan pernyataan sebelumnya bahwa Suzuki adalah contoh utama dari seperti apa orang luar dunia itu. Tidak hanya Suzuki menggunakan baju zirahnya untuk membunuh Annette, tetapi dia juga menggunakan baju zirahnya untuk membunuh Annette. Itulah sebabnya Annette sekarang menjadi hadiah bagi keinginan egoisnya sendiri. Namun, keserakahannya juga telah menjadikannya ancaman bagi masyarakat. Kekuatan dari hadiahnya tampaknya langsung menguasai pikirannya karena dia tidak seperti ini saat pertama kali tiba di dunia ini. Awalnya, dia adalah pria pemalu dan lemah, tetapi sekarang dia telah berubah menjadi monster. Mendengar Isha menggambarkan kemerosotan Suzuki menjadi jahat memberi Sensei secercah inspirasi yang dia cari. Jadi dia bertanya kepada Isha di mana Suzuki berada saat ini. Dan dia diberitahu bahwa Suzuki seharusnya ada di gereja saat ini. Sensei kemudian meminta Isha untuk menjaga Catgirl sementara dia pergi menemui Suzuki. Isha meminta agar Sensei menunggu karena gila rasanya jika Sensei menghadapi seorang pahlawan dan tidak memiliki hadiah. Tetapi Sensei tetap bersikeras pergi karena dia percaya bahwa cerita Suzuki akan menjadi topik menarik untuk ditulis. Jadi Isha menyerah dan mengatakan bahwa dia akan ikut bersamanya untuk memastikan keselamatannya. Saat mereka tiba di pintu gereja, Sensei merasa bersemangat. Tetapi Isha tidak bisa memahami bagaimana Sensei bisa begitu tenang dalam situasi seperti ini. Dia sudah melihat apa yang bisa dilakukan hadiah Suzuki. Jadi dia seharusnya tahu bahwa dia tidak punya peluang menang dalam pertarungan yang adil. Jika Sensei membuka pintu tanpa rencana, dia akan dikoyak oleh binatang-binatang Suzuki. Tapi saat Isha mengatakan ini, Sensei mengeluarkan botol racun dari lengan bajunya. Isha terkesan karena dia percaya bahwa Sensei pasti berencana menggunakan racun untuk mengatasi binatang-binatang itu. Tetapi yang mengejutkan, Sensei langsung meminum seluruh botol tersebut. Karena racun sudah tidak bisa digunakan lagi, Isha merangkak dan memberitahu Sensei bahwa mereka harus menggunakan pintu belakang sekarang. Namun, sekali lagi, Sensei tidak mendengarkannya dan langsung berjalan melalui pintu depan. Sensei menyapa Suzuki dan memberitahunya bahwa dia tertarik untuk menulis novel tentang ceritanya. Jadi, Suzuki berpikir bahwa Sensei adalah penggemar yang ingin mendokumentasikan tindakan heroiknya. Namun, kenyataannya jauh berbeda karena Sensei mengatakan bahwa cerita yang ingin dia tulis adalah tentang seorang pecundang yang diberi lebih banyak kekuatan daripada yang pantas dan akhirnya berubah menjadi sampah. Suzuki merasa terhina, jadi dia memerintahkan anjing-anjingnya untuk mengoyak Sensei. Sementara Sensei masih berdiri di sana, Isha merasa harus membela dia. Dia melafalkan mantra yang menembakkan laser ke kepala anjing-anjing itu. Tetapi pada akhirnya, kepala anjing-anjing itu hancur. Namun, Isha masih berdiri di sana dan akhirnya merasa kewalahan. Jadi Suzuki memerintahkan binatang-binatangnya yang tersisa untuk menembakkan bola api ke arah Sensei. Karena Isha tidak mampu melindunginya, tampaknya Sensei benar-benar berada dalam bahaya. Namun, pada detik terakhir, bola api terpantul oleh helm yang melayang dan meluncur kembali ke arah Suzuki. Ternyata, Meloslah yang membuat helm itu melayang dan bola api dipantulkan karena baju zirah tersebut mampu menangkis sihir tingkat rendah. Kotaro mulai panik karena jelas bahwa Sensei diberkahi oleh Dewa Plot Armor. Tetapi Suzuki menyuruhnya untuk tenang karena dia masih punya satu trik lagi yang pasti akan mengalahkan Sensei. Dia memerintahkan serigala besar untuk menyerang Sensei. Tetapi saat serigala itu menggigitnya, tiba-tiba tubuhnya mulai membusuk dan jatuh ke tanah. Isha tidak percaya bahwa minuman racun itu benar-benar menyelamatkan mereka. Dan sekarang Kotaro 100% yakin bahwa Suzuki tidak bisa mengalahkan Plot Armor Sensei. Jadi dia langsung lari. Suzuki harus mengakui bahwa Sensei lebih tangguh dari yang dia kira. Tetapi dia masih punya satu kartu lagi untuk dimainkan. Jadi dia memerintahkan Annette untuk keluar dan membunuh mereka. Annette tidak memiliki kendali atas tindakannya. Jadi dia menyerbu Annette dengan pisau dan hampir menikamnya, membuat Isha terpaksa mundur. Karena dia tidak ingin melawan Annette, Isha merasa lebih baik jika mereka mundur untuk saat ini. Namun, Sensei merasa bahwa itu tidak perlu karena Annette seharusnya cukup kuat untuk melawan kendali pikiran itu sendiri. Suzuki memanggilnya bodoh karena kendali pikirannya mustahil untuk dihilangkan setelah diaktifkan. Jadi Annette sudah ditakdirkan untuk menjadi budaknya seumur hidupnya. Meski begitu, Sensei tetap percaya bahwa Annette cukup kuat untuk mengatasinya sendiri. Jadi dia berjalan mendekati pisau Annette dan memberitahunya bahwa dia tidak harus mendengarkan apa yang diperintahkan Suzuki. Tampaknya Sensei mulai memengaruhinya karena Annette mulai menahan diri untuk tidak menikam Sensei dan Suzuki sangat tidak suka dengan itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memaksa Annette menikam Sensei. Tetapi melalui kekuatan tekat dan sebuah kilas balik, Annette berhasil mengatasi pencucian otak dengan menusuk kakinya sendiri. Rasa sakit itu membuatnya sadar jadi dia jatuh ke pelukan Sensei. Sekarang Annette kembali ke dirinya yang biasa. Sensei meminta Isha untuk merawat luka kakinya dan Isha mulai menyadari bahwa dia mungkin salah menilai Sensei sebagai seseorang. Sementara itu, sekarang Suzuki tahu bahwa kemampuannya tidaklah segalanya. Dia menyadari bahwa dia akan dimintai pertanggung jawaban atas semua kejahatan perang yang telah dilakukannya. Dan dia tidak tahan memikirkan hukuman yang harus dia hadapi dari tangan orang-orang yang telah dia tindas. Jadi, dia mencari pisau dan mencoba menggunakannya untuk mengakhiri hidupnya. Namun, pada detik terakhir, Sensei menghentikannya dari menusukan pisau ke tenggorokannya. Bukan karena dia peduli dengan hidup Suzuki, melainkan karena dia-dia belum selesai menulis ceritanya. Dia ingin Suzuki menceritakan semua tentang hidupnya. jadi karena dia tidak punya lagi yang harus dipertaruhkan. Suzuki mulai menceritakan semua tentang kehidupannya di bumi. Dia adalah seorang siswa sekolah menengah yang terus-menerus dibuli oleh anak-anak yang lebih besar. Dia pemalu dan lemah, sehingga tidak pernah benar-benar bisa membela diri. Dia bahkan pernah berpikir untuk melompat dari atap agar tidak perlu menghadapi para pembuli lagi. Tapi pada akhirnya, dia terlalu pengecut untuk melakukannya. Dalam perjalanan pulang hari itu, seorang pria tua yang mabuk menabraknya dan kemudian berteriak seolah-olah itu salah Suzuki. Jadi Suzuki jelas marah, tetapi dia masih tidak memiliki keberanian untuk membela diri. Secara keseluruhan, dia adalah orang yang sengsara, yang membuatnya menjadi target utama Trakkun. Dan sebelum dia menyadarinya, dia telah dipindahkan ke dunia ini, di mana dia menjadi seorang anak. Adiel seorang yang disambut seolah Yisha sebagai pahlawan yang dipilih untuk mengelayan Raja Iblis. Dari situ, dia harus berjuang sendiri untuk naik level dan melawan Serigala sebelum akhirnya menjadikan mereka sebagai pengikut setianya. Setelah dia memiliki komando atas sekutu yang kuat, dia akhirnya mampu mengalahkan monster-monster yang tangguh. Dia percaya bahwa segala sesuatunya akhirnya membaik untuknya. Tetapi, saat dia berjalan melalui kota, dia menyadari bahwa meskipun dia telah mendapatkan kekuatan baru, orang-orang di sini masih memperlakukannya seperti orang buangan, sama seperti di bumi. Dan pada akhirnya, pikiran bahwa dia mungkin akan dibully di sini membuatnya mencapai titik pecah. Dia telah mengalami penyiksaan yang tak berujung di bumi dan tiba-tiba menemukan dirinya diproklamirkan sebagai pahlawan. Tetapi, dia tidak memiliki alasan untuk menyelamatkan dunia baru ini atau menjadi pahlawannya. Meskipun demikian, bahkan ketika dia mencoba berperan sebagai penjahat, dia bahkan tidak bisa melakukan itu. Sensei puas dengan cerita yang baru saja diceritakan Suzuki, karena itu memungkinkan dia menyelesaikan novelnya. Novel itu tentang seorang pria malang yang tidak bisa menjadi pahlawan maupun penjahat karena kelemahannya sendiri. Dia adalah orang buangan, tidak peduli dunia apapun yang dia masuki. Jadi Sensei memutuskan untuk memberi nama novel itu Isekai Shikaku. Dan saat dia menamainya, halaman-halaman novel mulai melayang di sekitar Suzuki. Sensei berterima kasih kepada Suzuki untuk ceritanya, karena itu membantunya menulis beberapa cerita yang ingin dia sampaikan. Tetapi, dia tidak ingin menjadi penjahat. Dia memutuskan untuk meninggalkan novel itu jika itu membuatnya puas. Tetapi, itu tidak mungkin. Saat dia dibiarkan, namun, dia masih tidak bisa menyebut ini sebagai mahakarya. Jadi, dia mengambil selembar halaman dari novel dan merobeknya. Saat dia melakukan ini, sebuah lingkaran sihir muncul di bawah Suzuki. Dan baik Isha maupun Annette mengenali bahwa ini adalah lingkaran pemanggilan yang mereka gunakan untuk membawa pahlawan ke dunia ini. Tapi kali ini berfungsi terbalik. Sehingga dalam kilatan cahaya, Suzuki dipanggil kembali dan dikirim kembali ke bumi. Annette memeriksa layar status Sensei dan mengejutkan. Sekarang tertera bahwa dia memiliki hadiah, padahal sebelumnya tidak ada. Isha menyadari bahwa ini pasti semacam keterampilan khusus yang hanya aktif terhadap orang luar dunia, yang berarti Sensei dibawa ke dunia ini untuk melawan orang luar dunia. Setelah selesai, Sensei jatuh ke tanah. Kecewa karena dia tidak bisa menciptakan mahakarya seperti yang dia inginkan. Dan tampaknya dia tidak menyadari kekuatan yang dimiliki tulisannya saat dia mulai bertanya-tanya apa yang terjadi pada Suzuki. Dengan Suzuki yang telah dikembalikan ke dunia asalnya, semua monster di bawah kendalinya berhenti agresif dan mulai meninggalkan kota. Dan Cat Girl akhirnya keluar dari Tong, meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa dia ada di sana sejak awal. Setelah semuanya kembali normal, Isha merasa bahwa Sensei pantas mendapatkan hadiah karena telah menyelamatkan kota dari Suzuki. Jadi sesuai permintaannya, dia membuatkan sebuah peti mati khusus untuk Sensei. Annette mengucapkan terima kasih kepada Isha atas semua bantuan yang telah diberikan. Tetapi sebelum dia pergi, Isha mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Annette. Dia memberitahu Annette bahwa sangat mungkin Sensei adalah pahlawan yang sangat penting bagi dunia ini. Dan itu berarti bepergian bersamanya pasti akan sangat berbahaya. Namun, setelah melihat kekuatan tekat Annette, Isha percaya bahwa Annette bisa menghadapi tantangan apapun yang datang. Jadi dia memintanya untuk mendukung Sensei sebaik mungkin. Setelah itu, kelompok siap melanjutkan perjalanan mereka. Jadi Cat Girl dan Annette sama-sama memegang tali untuk menarik peti mati Sensei. Namun, sebelum mereka pergi, Isha mengatakan bahwa dia memiliki satu pertanyaan untuk Sensei. Memang benar bahwa Suzuki ternyata menjadi pahlawan yang buruk. Tetapi mengingat fakta bahwa dia baik sebelum diberikan kekuatannya dan terpapar dunia ini, dia tidak bisa tidak merasa bahwa dia hanya berubah seperti itu karena dia dipanggil. Dan sekarang, dia telah dikirim kembali ke bumi. Dia mungkin akan terus menjalani kehidupan yang menyedihkan. Namun, Sensei melihatnya berbeda. Meskipun cerita Suzuki sebagai pahlawan dunia ini telah berakhir, ceritanya di bumi masih berlanjut dan terserah padanya untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Setelah Sensei dan yang lainnya pergi, Yisha menuju markas gereja untuk melaporkan kejadian terbaru. Setibanya di sana, dia melihat rekannya, Wolf, duduk sambil minum untuk melupakan kesedihannya. Yisha terkejut melihat Wolf sudah minum di pagi hari. Tetapi dia mengatakan bahwa dia terpaksa melakukannya karena pekerjaannya jauh lebih stres daripada miliknya. Sementara Yisha berurusan dengan orang-orang sepertinya, Wolf harus menghadapi Kurcaci dan Kurcaci itu bau sekali. Namun, sebelum Wolf bisa terus menghina Kurcaci, Elton datang dan menegur Wolf bahwa tidak pantas mengucapkan hal-hal rasis seperti itu di tempat kerja, terutama karena dia seorang uskup. Wolf meminta maaf dengan setengah hati, tetapi dia juga sedikit menghina Elton karena menjadi uskup Goblin, padahal kebanyakan uskup adalah elf. Goblin tidak terlalu tersinggung dan menunjuk bahwa Wolf bertindak lebih buruk daripada Kurcaci yang diklaimnya sangat dibenci. Hal ini membuat Wolf marah sehingga dia menantang Goblin untuk mencoba menghadapi Kurcaci sepanjang hari dan lihat apakah dia masih tidak rasis setelah itu. Tiba-tiba, mereka berdua terhenti saat Kardinal Miller tiba dan mengatakan kepada mereka untuk berhenti bertengkar dan duduk agar rapat ini bisa dimulai. Setelah rapat dimulai, Miller meminta maaf karena memanggil mereka semua dengan pemberitahuan yang sangat mendadak. Dia ingin memulai rapat dengan meminta laporan dari setiap wilayah namun tampaknya ada seseorang yang belum hadir. Namun, sebelum dia bisa mulai berbicara, seorang uskup lainnya tiba dan terjatuh di depan mereka. Tidak ada yang mengenal gadis ini. Jadi Miller memperkenalkannya sebagai uskup baru dari Kuil Barat yang menggantikan Annette yang meninggalkan jabatannya. Mereka semua duduk dan Miller meminta para uskup untuk mulai memberikan laporan mereka dimulai dengan Arya. Arya memperkenalkan dirinya sebagai pengganti Annette dan melaporkan bahwa tidak ada hal penting yang terjadi di wilayahnya. Kardinal menyebutkan bahwa dia mendengar Putri Charlotte baru-baru ini mewarisi tahta dan itu terdengar penting. Jadi Arya meminta maaf karena lupa menyebutkannya. Sementara Arya berusaha untuk tidak dipecat, uskup Goblin Elton memotongnya dan mulai memberikan laporannya sendiri. Dia menyatakan bahwa wilayahnya baru-baru ini mengalami kedamaian jadi dia tidak punya banyak hal untuk dilaporkan. Selanjutnya Wolf memberikan laporannya tentang wilayahnya. Wilayahnya bernama sesuai dengan nama daerahnya dan itu adalah wilayah yang baru-baru ini mengalami kedamaian. Selanjutnya adalah Yisha dan sementara yang lainnya tidak memiliki banyak hal untuk dilaporkan, dia memiliki kabar buruk yang harus disampaikan. Baru-baru ini seorang Otherworlder mengamuk di wilayahnya dan menghancurkan setengah kota Velae. Dia saat ini sedang berusaha untuk mengembalikan kota tersebut ke kondisi semula. Tetapi mengenai Otherworlders, Miller sebenarnya memanggil rapat ini karena masalah mereka. Seperti yang dia sampaikan seminggu lalu, Dark Lord yang terpilih dalam undian telah dikalahkan oleh sekelompok Otherworlders. Mengingat hal ini, Paus memutuskan untuk menutup lingkaran sihir yang menghubungkan dunia ini dengan dunia lain dan memberikan cuti di dibayar yang tidak terbatas kepada Trekkun. Elton senang bahwa pertempuran dengan Dark Lord akhirnya berakhir. Tetapi masih ada ancaman yang mengintai dunia ini. Karena tujuh Otherworlders yang mengalahkan Dark Lord, semuanya mengklaim tanah yang dulu diperintah oleh Dark Lord sebagai milik mereka. Dan Paus telah menerima pernyataan dari ketujuh orang tersebut yang menyatakan bahwa mereka akan mengubah Zauberberg menjadi utopia yang sempurna. Ini jelas terdengar seperti deklarasi perang. Dan Paus sangat gelisah dengan ancaman tersebut. Karena Otherworlders seharusnya adalah malaikat yang dikirim dari atas untuk menyelamatkan dunia ini. Dan dia benar-benar peduli kepada mereka. Namun, sekarang mereka berbalik melawannya. Dan gereja harus mempersiapkan diri untuk bahaya yang akan datang. Mereka juga harus khawatir tentang Otherworlders yang telah menyebabkan kekacauan di setiap wilayah serta putri Dark Lord yang menghilang dari kastilnya. Tidak ada dari mereka yang pernah berpikir hari ini akan datang ketika Otherworlders menjadi musuh gereja. Dan jika mereka bekerja sama, Otherworlders bisa menjadi ancaman yang jauh lebih besar daripada Dark Lord. Arya khawatir tentang bagaimana mereka akan melawan orang-orang yang begitu kuat. Tetapi Isha memiliki ide tentang bagaimana mereka bisa mengatasinya. Dia memberitahu yang lainnya bahwa ada seorang Otherworlder yang berhasil menggunakan kemampuannya untuk mengirim Otherworlder lainnya kembali ke dunia mereka sendiri. Semua orang terkejut mendengar hal ini. Tetapi jika hipotesis Isha benar, maka mereka akan bisa mengirimkan Otherworlders kembali ke dunia mereka dengan bantuan hadiah dari Sensei. Tiba-tiba Paus tiba mengejutkan semua orang di sana dan dia sangat senang mendengar kabar baik tersebut. Dua dari tujuh Otherworlders yang telah mengalahkan Dark Lord masih tinggal di Kastil. Sementara lima lainnya telah pergi ke berbagai wilayah untuk mengklaimnya untuk kekaisaran baru mereka. Dua yang tertinggal di Kastil sangat antusias untuk melihat apa yang akan terjadi pada dunia ini. Kembali bersama Sensei dan yang lainnya, mereka akhirnya berhasil tiba di tujuan mereka dan Catgirl sangat senang akhirnya bisa tidur di tempat tidur lagi. Tetapi tiba-tiba dia menerima notifikasi dari sistemnya bahwa karena semua usaha menarik peti mati, levelnya telah naik menjadi level sebebelas. Meskipun naik level itu menyenangkan, dia tampaknya tidak puas dengan cara terjadinya. Untuk saat ini, Annette berpikir mereka harus mulai dengan mencari penginapan untuk malam ini. tiba-tiba sebuah suara memberitahu mereka bahwa ada penginapan yang bagus di jalan. Annette menoleh dan melihat seorang bocah laki-laki duduk di tiang tanda dan dia menawarkan untuk memberikan informasi yang akan membantunya menjelajahi kota ini karena dia baru di sini. Bocah tersebut memberitahunya bahwa ada layanan pengiriman pahlawan di kota ini yang pada dasarnya adalah Otherworlders yang mendampingi kelompok yang kurang percaya diri dengan keterampilan mereka dalam misi. Memastikan keamanan mereka dan membuat misi berjalan semulus mungkin. Bocah itu mengatakan bahwa dia sendiri yang memikirkan ide tersebut tetapi begitu dia menyebutkan Otherworlders Catgirl langsung teringat apa yang dilakukan Kotaro dan Suzuki jadi dia tidak ingin terlibat dengan Hal E. Bocah itu tidak mengerti mengapa Catgirl sangat tidak suka dengan Otherworlders padahal mereka lah yang menyelamatkan dunia ini. Namun dia bilang jika mereka tertarik dia bisa memperkenalkan mereka kepada seorang Otherworlder secepatnya. Tentu saja untuk biaya kecil dia meminta 40 ribu Jinko untuk melakukan perkenalan tersebut. Catgirl mengatakan bahwa mereka tidak mau karena tidak ingin membuang uang sebanyak itu. Namun Annette lebih dari senang untuk membuang uang sebanyak itu jika itu berarti dia bisa mendapatkan seorang pahlawan kuat untuk menjaga Sensei. Bocah itu mengira dia berbicara tentang menjaga peti mati. Jadi dia mulai memberi pidato tentang bagaimana orang mati tersebut mungkin menghargai jika tubuhnya dijaga. Namun Sensei muncul dari dalam peti mati dan memberitahu Bocah itu bahwa dia belum mati meskipun dia berharap dia sudah mati. Bocah itu sangat ketakutan tetapi Catgirl memberitahunya bahwa meskipun penampilannya Sensei juga seorang pahlawan. Namun Bocah itu tidak mempercayainya. dia dengan cepat mengambil uang dari Annette dan mengatakan bahwa dia akan membawa pahlawan tersebut ke penginapan mereka nanti malam. Meskipun Catgirl awalnya tidak setuju dengan ide tersebut dia mengakui bahwa akan menyenangkan memiliki pahlawan kuat bergabung dengan kelompok mereka karena berarti dia tidak perlu menjadi pahlawan dan tidak harus menarik peti mati lagi. Namun sebenarnya Ed menikmati menarik peti mati. Malam itu mereka semua menunggu di penginapan untuk kedatangan Nier seperti yang dikatakan Bocah itu. Tetapi Sensei memberitahu Annette bahwa Bocah itu tidak akan datang dalam waktu dekat. Sederhananya dia telah ditipu. Mendengar ini pemilik penginapan bertanya kepada Annette apakah dia menunggu anak bernama Amir dan setelah mengonfirmasi dia memberitahu mereka bahwa Nier terkenal di sini sebagai penipu muda. Dia bahkan belum pernah bertemu pahlawan sebelumnya. Jadi tidak mungkin dia bisa memperkenalkan Annette kepada seorang pahlawan seperti yang dia klaim. Annette sangat terpukul karena baru saja kehilangan 40 ribu dolo. Jadi Catgirl berusaha menenangkannya. Sensei ingin tahu lebih banyak tentang Nier. Jadi pemilik penginapan menjelaskan bahwa Nier adalah seorang yatim piatu yang muncul di kota suatu hari. Dan sejak saat itu dia mencari nafkah dengan menipu para pelancong yang tidak curiga. Dia menjadi gangguan bagi kota. Tetapi kadang-kadang pemilik penginapan merasa kasihan padanya karena tidak memiliki figur orang tua yang bisa memperbaikinya. Dan dia benar-benar sendirian. Pada saat yang sama Nier sedang duduk di bawah jembatan sambil menatap pedang tua yang dimilikinya. Namun tak lama kemudian ia diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Mereka membawanya ke sebuah gudang yang terbengkalai dan mulai memeriksa semua uang yang telah dikumpulkan Nier dari penipuannya. Nier bertanya kepada mereka apa rencana mereka terhadapnya dan ketiga pria itu menunjukkan niat jahat di mata mereka. Nier mulai mencoba untuk membual agar bisa keluar dari situasi tersebut dengan mengklaim bahwa teman pahlawannya akan membalas dendam jika mereka mencoba mencelakainya. Namun para pria tersebut tidak khawatir karena mereka tahu pasti bahwa Nier belum pernah bertemu dengan seorang pahlawan dan sebenarnya mereka sendiri adalah pahlawan. salah satu dari mereka memiliki hadiah yang memungkinkan dia untuk memanggil sebuah busur silang yang sangat kuat dan karena Nier telah menggunakan nama pahlawan secara sembarangan untuk menipu orang pahlawan tua yang lain berniat menghukum Nier dengan sebuah anak panah di kepala. Nier tidak bisa percaya bahwa pahlawan yang selama ini dia kagumi ternyata adalah penjahat tetapi dia menerima kenyataan itu dan menunggu kematiannya. Namun pada detik terakhir Sensei muncul dan mendorong tangan Bauman mengalihkan anak panah ke lutut pria logam tersebut. Sensei memberi tahu mereka bahwa mereka tidak berhak menyebut diri mereka pahlawan jika mereka bertindak seperti ini. Kata-katanya segera diabaikan saat pria dengan mata bercahaya menggunakan keterampilannya untuk menganalisis Sensei. Dan terkejutnya dia menemukan bahwa Sensei juga seorang Otherworlder. Hal ini membuat mereka semua waspada karena mereka tidak tahu jenis kekuatan apa yang dimiliki Sensei. Namun setelah diperiksa lebih dekat si penilai menyadari bahwa Sensei hanya memiliki satu poin HP tersisa dan saat ini sedang diracuni entah mengapa. Ini membuat pemanah menjadi tenang karena dia sekarang berpikir bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan Sensei. Namun begitu Sensei mendengar pemanah mengatakan bahwa dia akan mengakhiri hidupnya. Rasa ingin tahunya melonjak dan dia mulai berjalan langsung menuju mereka. Si penilai mulai panik karena statistik kesehatan Sensei tiba-tiba meningkat dengan cepat dan Sensei mulai menantang pemanah untuk menembaknya tepat di jantung. Sehingga pemanah berpikir ini adalah jebakan untuk kemampuan Sensei dan melarikan diri bersama teman-temannya. Saat mereka pergi Sensei merasa kecewa karena dia benar-benar berharap mereka bisa mengakhiri hidupnya. Near kemudian bertanya kepada Sensei apakah dia seorang pahlawan tetapi Sensei membantah bahwa dia adalah seseorang yang sebaik itu. Dia hanya seorang pria yang berusaha bertahan di dunia orang dewasa. Orang dewasa seringkali bisa sangat kejam dan licik tetapi Near masih seorang anak jadi dia pikir dia harus mencoba mempertahankan kepolosannya sedikit lebih lama sebelum dia benar-benar terjun ke dunia yang keras ini. Near kemudian terpaksa meninggalkan Sensei dengan pemanah tetapi Sensei tidak seburuk Otherworlders busuk tersebut. Sensei kemudian mulai pergi dan Near merasa terinspirasi oleh pidatonya tetapi inspirasinya segera berubah menjadi kepanikan saat Sensei menghilang dari pandangan dan Near menyadari bahwa Sensei lupa untuk membebaskannya sehingga dia akan terjebak di sini sepanjang malam. Pagi berikutnya Sensei dan yang lainnya sedang bersiap untuk meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun Catgirl memperhatikan bahwa Sensei tampaknya mengantuk jadi dia bertanya apakah Sensei mendapatkan tidur malam yang nyenyak. Sekarang setelah Ana berpikir dia teringat bahwa Sensei diem-diam pergi ke suatu tempat tadi malam tanpa memberitahu mereka kemana dia pergi. Jadi dia bertanya apakah Sensei menghabiskan malam dengan seorang wanita atau sesuatu. Sensei tidak mengatakan apa-apa selain bahwa malamnya penuh peristiwa dan Anette benar-benar menangis memikirkan kemungkinan bahwa wanita lain sudah mendapatkan Sensei sebelum dia. Namun mereka terputus oleh Nir yang mengatakan bahwa mereka harus cepat agar semua orang bisa mulai berangkat. Begitu Catgirl mengenalinya dia mulai berteriak meminta uang mereka kembali karena telah ditipu. Tetapi Nir bersikeras bahwa dia tidak pernah berbohong kepada mereka karena dia memang telah membawa seorang pahlawan untuk bergabung dengan kelompok mereka. Dan dialah pahlawan itu meskipun dia tidak terlalu kuat. Saat Sensei berjalan keinginannya untuk menyerah semakin kuat. Dorongan itu begitu besar sampai membuat Nir anak laki-laki itu ketakutan. Dia berusaha mati-matian memberitahu teman-teman perjalanan mereka bahwa penulisnya sudah hampir menyerah. Mereka paham pesannya tapi tetap bertindak seolah tidak ada apa-apa karena mereka sudah kenal baik dengan orang itu. Bahkan Tama memanfaatkan tampilan Heroic Sensei untuk membuatnya menarik peti mati yang masih hidup. Setelah beberapa waktu mereka tiba di kampung halaman Tama, Grun. Si gadis kucing sangat senang bisa kembali dan langsung maju berjanji untuk membawa semua orang masuk. Namun bukannya disambut dengan kebang api seperti yang dia bayangkan. Para penjaga setempat malah mengarahkan tombak mereka ke kelompok itu saat melihat Tama dan menjebloskan mereka semua ke dalam penjara. Entah kenapa, Tama dipisahkan dari yang lain dan Nir mengira mereka di penjara karena gadis kucing itu. Dia berspekulasi mungkin Tama telah mencuri dari seorang bangsawan tapi Annette meyakinkan bahwa Tama bukan pencuri. Sementara itu, Sensei tidur dengan menggunakan melos sebagai bantal sampai dia terbangun dan bertanya kepada elf tersebut bagaimana orang-orang dieksekusi di dunia ini. Klerik menolak menjawab karena dia tahu pria itu sedang berkhayal tentang cara-cara paling indah untuk terbakar. Tapi, Nir tahu mereka harus kabur jadi dia mulai bekerja. Dalam hitungan detik, dia berhasil membuka kunci sel dan Annette langsung mengingatkan bahwa ini bukanlah keterampilan seorang pahlawan yang berani. Di sisi lain, Sensei meletakkan tangan di bahu anak itu dan Nir mengharapkan pujian besar dari penulis yang sedang depresi tersebut. Tapi, alih-alih pujian, Sensei malah bertanya kenapa si cerewet ini ikut-ikutan. Sialnya bagi beberapa orang dan beruntung bagi yang lain, para penjaga menyadari keributan di dalam sel dan kali ini mereka mengikat para tahanan. Sensei bertanya apakah akan ada eksekusi keren yang langsung membuat salah satu prajurit ketakutan. Tak lama kemudian, mereka dibawa langsung ke hadapan Raja Siberian dari kerajaan Grun. Di sampingnya, Menteri Briard menuduh para penyusup telah melakukan kejahatan serius dengan hukuman mati sebagai balasannya. Menurut Siberian, para penyusup ini telah menculik putri kerajaan, Matilda. Tiba-tiba, Matilda sendiri masuk ke ruang tahta dan sekali lagi memberitahu ayahnya bahwa dia tidak diculik. Dia sebenarnya sedang mengunjungi berbagai negara untuk menguji dan mengembangkan keterampilan beladirinya dan bertemu dengan orang-orang ini dalam perjalanannya. Dia bertanya pada Annette, apakah yang dia katakan benar? Dan si elf yang menyapa Tama dengan panggilan yang mulia membuat gadis kucing itu ketakutan. Meskipun sebenarnya Annette hanya putus asa untuk menghindari hukuman gantung. Bagaimanapun, Tama atau Matilda meminta ayahnya untuk membebaskan orang-orang yang tidak bersalah. Tapi sang raja menolak yang justru membuat sensei senang. Kecuali, tentu saja, jika putrinya bersumpah untuk tidak lagi bertingkah seperti anak kecil dan mulai bertindak sebagai anggota kerajaan yang sebenarnya seperti ibunya, La Palma. Sang putri sempat berpikir untuk mengamuk, tapi melihat situasi teman-temannya, dia akhirnya menyerah dan berjanji untuk memperbaiki sikapnya. Ini berarti, dia tidak bisa lagi berpetualang sembarangan. Jadi ini adalah perpisahan. Setelah itu, Matilda meninggalkan ruang tahta dan para tahanan dibebaskan. Kemudian, kelompok itu pergi ke sebuah penginapan untuk makan setelah menghabiskan beberapa jam di penjara dan Nir membuktikan bahwa dia bukanlah si cerewet kecuali saat berbohong karena dia melahap daging seperti tidak ada hari esok. Bagaimanapun, dia tidak terbiasa makan sesuatu dengan kualitas seperti ini. Jadi dia tidak bisa disalahkan. Sedangkan untuk Sensei, sang penulis malah semakin gila. Sensei menjadi semakin gila setelah kehilangan kesempatan untuk pergi ke Giliotin. Jadi, dia beralih ke obat penenang. Nir mengatakan bahwa dia tidak tahu kalau Tama adalah seorang bangsawan di negara ini. Sementara, Annette teringat saat-saat dia pernah bersikap kasar kepada si gadis kucing yang membuatnya ketakutan ketika kemungkinan hukuman gantung muncul. Saat sedang menyajikan lebih banyak makanan kepada para pelancong, pelayan mendengar mereka berbicara tentang Matilda dan bertanya apakah mereka mengenalnya karena namanya adalah Kojika dan dia pernah menjadi pelayan putri di istana. Nir mengatakan bahwa mereka telah bepergian bersama sampai kemarin ketika Raja menyeret gadis itu kembali ke kastil. Memanfaatkan kehadiran Kojika, Sensei berasumsi bahwa dia tahu apa yang terjadi antara Tama dan Siberian dan memintanya untuk menceritakan agar bisa dicatat dalam catatannya. Mau tidak mau, Sensei menceritakan kisahnya dengan si gadis kucing dan mengakui bahwa dia memiliki kehidupan yang menarik. Annette mengingatkan mereka bahwa berbahaya untuk mengungkit masa lalu seorang putri. Sementara Nir mencatat bahwa tidak bijaksana untuk sembarangan memanggil bangsawan dengan nama Tama. Tapi Sensei tidak peduli apakah dia seorang bangsawan atau pelayan bar di Ginza yang suram. Bagi Sensei, dia tetaplah Tama, jadi Kojika setuju untuk menceritakan apa yang dia ketahui. Sementara itu, Matilda mengenang dengan humor bagaimana reaksi Annette dan Nir ketika mereka mengetahui bahwa dia adalah seorang putri, sementara Sensei bersikap seperti biasa. Kenangan itu membuatnya khawatir tentang teman-temannya sampai dia melihat dari jendela ada sosok sendirian di atap sebuah rumah. Orang ini membuka mulutnya yang mengerikan dan memanggil kekuatan yang menghancurkan atap ruang tahta. Dengan bangunan yang hancur, Sang Raja datang dengan beberapa penjaga dan melihat seorang pria duduk di atas tahtanya. Menyesal bahwa dia tidak pernah menjinakkan seorang wanita setengah manusia. Meskipun senang bahwa ada banyak ras seperti itu di sini. Namanya adalah Kaibara, salah satu pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis dan menyelamatkan dunia. Meskipun sekarang dikenal sebagai malaikat jatuh dari nafsu makan. Siberian tahu betul bahwa ini adalah salah satu dari tujuh malaikat jatuh seperti yang diperingatkan oleh gereja dunia Helsahan. Jadi dia membayangkan makhluk ini tidak datang dengan niat baik. Dengan ragu, Sang Raja menanyakan yang sudah jelas dan Kaibara mengumumkan bahwa dia datang untuk melahap seluruh bangsa. Para prajurit Grun langsung bersiap, berjanji untuk membuktikan mengapa mereka disebut sebagai bangsa prajurit. Namun, begitu mereka maju melawan musuh, malaikat jatuh dari nafsu makan menggunakan mulut terkutuknya untuk melahap para penjaga tanpa ampun. Dan dengan setiap gigitan yang diambil oleh mulut mengerikan itu, Sang Priya juga merasa kenyang. Seperti yang dia bayangkan, daging para Demi itu berotot dan keras, sangat tidak enak untuk dimakan. Meskipun sering dianggap rakus, Kaibara sebenarnya pilih-pilih tentang apa yang dia makan. Dia tidak menginginkan daging keras dari seorang prajurit Grun, melainkan kelembutan seorang wanita muda Demi. Marah, Siberian, memerintahkan pasukannya untuk mundur, membuat Briard khawatir bahwa Sang Raja ingin bertarung sendirian. Sebagai Raja bangsa ini, Sang Pemimpin mengumumkan bahwa dia tidak akan membiarkan malaikat nafsu makan meninggalkan tempat ini dengan hidup-hidup. Dengan level lima enam dan memiliki kepalan binatang ilahi, Siberian yang dihormati maju menghadapi musuh. Kaibara menganggap konsep Raja Prajurit ini menarik dan ingin menguji apakah Raja ini benar-benar layak dengan gelarnya atau tidak. Memanggil kemampuan kegelapan yang membuatnya dijuluki Malaikat jatuh dari nafsu makan, Sang Makhluk yang berpindah menyerang Raja Groon dengan segala keganasannya. Namun, Prajurit berpengalaman itu menghindari ancaman dengan keahlian luar biasa. Sebagai balasan, Siberian menggunakan kemampuan Thunder melalui teknik Wildcat Palm miliknya. Mengejek pemimpin bangsa ini, Kaibara berpura-pura terluka sebagai bentuk penghinaan. Tentu saja, kemampuan ini akan membunuh manusia biasa. Tapi Kaibara telah melahap golem yang membuat tubuhnya menjadi seperti armor. Sebagai respons, Siberian melepas gelangnya dan mengepalkan tinjunya untuk memanggil teknik pamungkasnya. Meskipun begitu, Sang Makhluk yang berpindah tidak menunjukkan rasa takut, sehingga Siberian langsung menyerang lawannya. Di saat yang sama, Tama muncul dan memanggil ayahnya. Kaibara dengan cepat menyadari bahwa dia berhadapan dengan seorang demi muda, dan Sang Putri mengenali pria itu sebagai sosok dari atap. Tama maju untuk bertarung, tapi ayahnya menyuruhnya mundur, mengatakan bahwa dia tidak bisa menggantikan Leon. Kojika pun menyebutkan bahwa Matilda memiliki saudara kembar yang akan mewarisi takhta, dan namanya adalah Leon. Penduduk Grun percaya bahwa peradaban mereka akan mencapai perdamaian dan kemakmuran di bawah pemerintahan Leon yang gagah berani, dan Matilda yang baik hati. Tapi, 10 tahun yang lalu, badai dahsyat melanda di malam hari. Saat kembali ke istana, pangeran Leon dan Ratu Lapama menjadi korban tanah longsor. Dengan kematian mereka, Sang Raja menjadi tertutup dan depresi dalam waktu yang lama. Matilda melihat penderitaan ayahnya dan tidak tahu harus berbuat apa sampai akhirnya dia curhat kepada pelayan setianya, Kojika, yang memutuskan untuk menggantikan peran Leon sebagai pewaris prajurit yang selalu diinginkan Sang Raja. Namun, alih-alih menenangkan pikiran Sang Raja, keputusan ini justru membawa konflik antara ayah dan anak, dan konsekuensinya masih terasa hingga hari ini. Di tengah pertempuran, Siberian mengklaim bahwa kemampuan Matilda tidak ada gunanya, yang membuat gadis muda itu marah dan menyerang dengan sembarangan. Tanpa ampun, Kaibara meluncurkan mulutnya yang mengerikan ke arah gadis itu. Memaksa Siberian menyelamatkan putrinya dengan mengorbankan sebagian lengannya yang hancur oleh gigi tajam yang saling bertautan. Kaibara mengejek cinta seorang ayah terhadap putrinya, sambil menyesalkan bahwa Siberian tidak lagi bisa menggunakan teknik pamungkasnya tanpa lengan yang baru saja hilang. Malaikat dunia, Kojika, adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan Sang Putri. Sang Malaikat memastikan untuk menekankan bahwa dia baru saja mengunyah anggota tubuh Sang Raja. Tama yang marah menyerang Kaibara lagi. Tetapi Briard dengan cepat meraih Sang Putri sebelum dia terbunuh dan melarikan diri bersamanya yang kini tak sadarkan diri. Kebetulan, saat mencapai tengah kota, Sang Menteri bertemu dengan para pengembara yang membawa pewaris takhta dan memperingatkan mereka bahwa seorang yang berpindah sedang menyerang Grun. Pada saat itu, sebuah ledakan terjadi, mengingatkan seluruh penduduk. Ketika semua orang melihat ke arah ledakan, debu mulai mengendap, memperlihatkan Raja Siberian yang terbelenggu dan berlutut di hadapan semua orang. Kaibara memperkenalkan dirinya sebagai Raja Baru di tanah ini dan mengumumkan bahwa dia tidak akan menjadi penguasa yang menindas. Namun, dia perlu memenuhi keinginannya untuk melahap daging demi yang tinggal di sini, terutama yang lemah. Seorang rakyat jelata melemparkan batu ke arah Sang yang berpindah. Tetapi, dia menelan demi tersebut tanpa ampun, menyebabkan kepanikan di antara penduduk. Di sekitar kota, monster-monster menghalangi penduduk yang mencoba melarikan diri, sementara Sensei menulis kisahnya di buku catatannya. Tak lama kemudian, dia menggenggam tangan Tama dan menyadari bahwa dia adalah pahlawan dari sebuah tragedi. Namun, pahlawan yang ia cari tak akan pernah menerima tragedinya dengan pasrah begitu saja. Sehingga, Sang Putri perlu bangun dan menunjukkan kelanjutan kisahnya. Dalam keadaan tak sadar, Matilda bermimpi tentang nasihat yang pernah ia terima dari Kojika, lalu terbangun di rumah teman lamanya ini dan panik saat mengetahui apa yang terjadi saat dia pingsan. Briard menjelaskan bahwa malaikat jatuh telah mengambil alih ibu kota dan menyandera ayahnya. Membuatnya kembali marah dan kali ini mencegah Sang Menteri untuk mencoba mengendalikannya. Annette menyebutkan tragedi di celah Klolon yang merenggut nyawa saudara dan ibu Tama. Menurutnya, tidak ada satupun warga yang tidak meneteskan air mata atas tragedi ini membuktikan bahwa rakyat mencintai keluarga kerajaan di negeri ini. Dengan kata lain, jika mereka kehilangan Matilda juga, itu akan menjadi pukulan yang lebih berat bagi mereka. Oleh karena itu, Annette ingin Matilda tetap berada di luar masalah ini karena dia tahu sebuah rahasia bersama Sensei untuk mengembalikan para yang berpindah ke tempat asal mereka. Matilda memahami situasinya dan membiarkan teman-temannya pergi. Kemudian, kelompok itu bertemu dengan dua ogre yang menjaga sebuah lorong di depan mereka. Sensei maju ke depan, siap menghadapi tantangan berikutnya. Sensei maju dan mengklaim kepada para monster bahwa dia dan rekan-rekannya datang untuk dimakan setelah dipindahkan oleh pidato raja. Mengetahui latar belakang penulis, teman-temannya khawatir bahwa dia serius. Sementara ogre ogi yang tidak mengharapkan ini bingung bagaimana harus bereaksi. Dalam waktu singkat, ketiganya kembali berada di balik jeruji dan Annette mulai mengeluh karena kebebasannya dirampas. Sensei mengakui bahwa kematian adalah hal yang baik, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk itu. Kemudian, dia mengambil topi near, di mana dia menemukan klip yang harus digunakan anak laki-laki itu sekali lagi untuk menyelamatkan kelompok. Sementara itu, menteri Briard tiba di kamar Matilda untuk menyajikan sup kepadanya. Tetapi sang putri sudah melarikan diri melalui jendela. Di ruang tahta, Kaibara merenungkan demi mana yang ingin dia lahap berikutnya dengan Siberian dalam keadaan marah absolut di sampingnya. Terbelenggu dan berdarah. Tak lama kemudian, para ogre datang untuk menceritakan kisah tentang manusia yang ingin dimakan. Tetapi Tama menghentikan mereka dengan kekuatan brutal, menjatuhkan para monster tanpa ampun. Siberian menyesali keputusan putrinya. berbeda dengan malaikat jatuh dari kerakusan yang bergembira melihat hidangan yang sangat diinginkannya di hadapannya sekali lagi. Tama teringat masa kecilnya ketika dia biasa duduk di atas cabang pohon, menyaksikan ayahnya melatih Leon, saudaranya, dalam seni bertarung. Meskipun sebenarnya ayahnya adalah orang yang sangat lembut dan tidak suka berkelahi atau menyakiti orang lain. Di sisi lain, Tama adalah anak perempuan yang tomboy banget dan sangat ingin belajar bertarung. Tapi ayahnya selalu menyuruhnya diam dan kembali ke dapur bersama ibunya. Karena menurutnya itulah tempat yang lebih cocok buat Tama. Tiba-tiba, Tama tersadar kembali kekenyataan dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa hari ini dia akan membuktikan kekuatannya kepada semua orang. Sementara Kai Bara tersenyum puas karena dia sudah tahu bahwa Tama akan datang kepadanya jika dia menggunakan ayahnya sebagai umpan. Akhirnya, Kai Bara berdiri dari tahtanya dan berjalan ke arah Tama sambil berkata bahwa dia suka bermain dengan makanannya dan langsung menendang iblis yang tergeletak di dekatnya ke arah Tama. Tama nyaris menghindarinya terkejut dengan kekuatan Kai Bara. Tama tertawa mengejek Tama mengklaim bahwa dia harus mengerti kalau gaya bertarungnya itu sampah dan dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tapi Tama teringat bagaimana saudaranya, Leon, dulu berlatih dan tidak pernah menyerah meskipun dia benci bertarung. Dia berhasil mengumpulkan kekuatannya dan bangkit lagi sementara ayahnya menyuruhnya mundur karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Namun, Kai Bara justru semakin senang melihat ini karena membuatnya semakin bersemangat untuk mencicipi daging Tama. Dia lalu teringat masa lalunya di dunia lama di mana dia adalah anak super kaya dengan orang tua yang selalu membelikannya apapun yang dia inginkan. Dia biasanya bertingkah seperti anak manja sepanjang hari dengan hidangan bintang lima selalu tersedia di mejanya. Tapi semua itu membuatnya merasa hampa dan menjadikannya seorang sosiopat sejati. Dia ingin merasakan sesuatu dalam hidupnya, jadi suatu hari dia menyerang salah satu pelayan dengan garpu tanpa alasan dan harus dihentikan oleh para pengawalnya. Karena orang tuanya sangat kaya, dia lolos tanpa hukuman dan terus menjalani hidup kosongnya. Berkeliaran di kota hanya memakai celana renang dan memukuli para tunawisma tanpa alasan karena dia pikir mereka seharusnya membangun rumah jika mereka tidak punya tempat tinggal. Untungnya, dunia berhasil menyingkirkan psikopat ini berkat Trakun yang mengirimnya ke dunia ini. Tapi di sini pun dia tetap jadi psikopat total. Kaibara tertawa terbahak-bahak, mengklaim bahwa dia akan memakan seluruh kerajaan ini sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dimakan. Lalu dia menyerang Tama. Namun, tiba-tiba rahangnya berhenti saat Sensei muncul di depan Tama. Kaibara bingung siapa pria aneh ini. Sementara Sensei mengatakan bahwa cerita hidup Kaibara lebih buruk daripada Riverdale yang itu sendiri sudah pernyataan yang cukup tajam. Tentu saja, ini membuat Kaibara marah besar. Dia mencoba menyerang Sensei dengan rahangnya, tapi entah kenapa rahangnya tidak bisa bergerak. Kaibara heran kenapa instingnya memberitahu untuk menghindari pria ini. Lalu Anet dan Near muncul di belakangnya. Mengatakan bahwa Sensei ada di sini untuk memberikan hukuman ilahi kepada Kaibara dan meminta Sensei menulis cerita tentang Kaibara dan mengirimnya kembali ke dunia asalnya. Namun, Sensei yang total chat menolak dengan mengatakan bahwa cerita hidup Kaibara sangat menyedihkan dan dia tidak mau menulis apapun tentang orang yang tak berkarakter ini. Kaibara benar-benar marah dan menggunakan serangan petirnya untuk meledakkan semua orang sambil mengklaim bahwa dia akan membunuh mereka semua sebelum memakan sang putri. Sementara itu, Tama berjuang untuk bangkit dan menyalahkan dirinya sendiri atas luka-luka yang dialami teman-temannya. Tapi Sensei sepertinya tidak terlalu peduli dan malah menyerahkan beberapa halaman kepada Tama sambil mengatakan bahwa dia telah mendedikasikan cerita ini untuknya. Tama mengambil buku itu dan membuka halamannya. Tiba-tiba halaman-halaman tersebut mulai bersinar dan melayang keluar dari buku berputar-putar di sekelilingnya. Kaibara kembali menggunakan petirnya untuk menyerang Near. Tapi Annette berhasil menahannya dengan perisainya sambil bertanya-tanya apakah kemampuan Sensei juga bisa bekerja pada orang biasa. Sensei lalu berkata kepada Tama bahwa dia terkesan dengan ketangguhan dan kebaikannya ketika dia memutuskan untuk mengorbankan diri demi kebahagiaan teman-temannya. Sensei mengungkapkan bahwa Tama sebenarnya hanya ingin membantu ayahnya untuk bisa move on dari kematian kakaknya. Dan itulah alasan mengapa dia mulai bertindak lebih seperti kakaknya dan mencoba mengambil perannya meskipun tidak ada yang pernah mengakui usahanya. Dia melanjutkan bahwa sekarang Tama punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjadi putri ideal seperti yang diinginkan ayahnya atau mengambil posisi saudaranya sebagai pangeran. Tapi dia bilang kalau jalan hidup Tama berbeda karena dia adalah dirinya sendiri dengan pengalaman hidupnya sendiri. Dia bilang ke Tama untuk hidup sesuai keinginannya dan kata-kata ini langsung menghancurkan semua belenggu yang menahannya. Untuk pertama kalinya Tama benar-benar merasa bebas. Cahaya emas terang mulai keluar dari tubuhnya saat lambang binatang ilahi muncul di tangannya mengisi dirinya dengan energi. Dia bangkit lagi sementara Kaibara berbalik dan berkomentar kalau ini adalah manga atau anime dia pasti sudah mengalahkannya dan menikmati akhir yang bahagia. Tapi karena ini kehidupan nyata semua itu gak akan jadi dan dia serta teman-temannya akan tetap mati di depan matanya sementara dia akan dimakan hidup-hidup di depan ayahnya. Tapi Tama gak terpengaruh oleh ucapan itu. Sementara Sensei dengan tenang menyalakan rokok dan berkata ke Kaibara untuk mencoba melawannya karena mungkin dia akan terkejut melihat betapa kuatnya seorang wanita modern yang mandiri. Tama langsung menyerbu Kaibara yang mencoba mengusirnya dengan kejutan listrik tapi Tama menemukan celah dan memukulnya mundur. Hal ini mengejutkan Kaibara dan sebelum dia sempat pulih Tama menanduknya seperti kambing liar. Hal ini membuat Kaibara semakin marah dan dia mencoba meluncurkan serangan besar-besaran. Namun Tama berada dalam kondisi terbaiknya dan langsung maju dengan kemampuan khusus yang dikenal sebagai Sphanx yang menciptakan banyak sayatan di tubuh Kaibara. Dia jatuh ke tanah tewas di kolam darahnya sendiri. Tama juga tumbang karena kelelahan sementara ayahnya memeluknya dan Annette bergegas menyembuhkannya. Sensei berjalan menuju raja dan menyerahkan buku yang dulunya milik istrinya dan Sang Raja berterima kasih kepada Sensei atas bantuannya. Sensei kemudian mengatakan agar Sang Raja berterima kasih pada putrinya sendiri karena dialah yang melakukan segalanya sementara dia hanya menulis cerita yang menurutnya menarik. Tiba-tiba di luar dugaan tubuh Kaibara mulai melayang di udara dan dia dihidupkan kembali sebagai abominasi iblis ke labang yang aneh. Bahkan Kaibara sendiri terkejut dengan hal ini. Tapi dia ingat bahwa dia pernah memakan daging Raja Iblis sebelumnya saat mereka membunuhnya dan karena itulah sekarang dia menjadi iblis bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raja bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi mereka karena bahkan Tama sudah tidak dalam kondisi untuk bertarung lagi. Tetapi sebelum Kaibara bisa menyerang kepala Kaibara tiba-tiba ditebas oleh putri Raja Iblis sebelumnya yang bernama Waldelia. Semua orang terkejut melihatnya muncul di sini. sementara Raja bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Tapi Waldelia tidak peduli dengan mereka dan langsung berjalan menuju Kaibara yang mengenalinya dan mulai mengejeknya dengan mengatakan bahwa ayahnya sangat lezat. Hal ini membuat Waldelia marah besar dan dia menggunakan sinar sihir hitam yang menghancurkan kepala Kaibara dan setengah atap membunuhnya seketika. Tama dan yang lainnya segera bersiap mengira akan diserang sementara Sensei muncul di belakang Waldelia tanpa rasa takut dan bertanya apakah dia merasa lebih baik setelah ini. Waldelia terkejut melihat Sensei karena dia mengira Sensei sudah mati setelah serangan terakhirnya tetapi dia memutuskan untuk mundur untuk saat ini dan melompat kembali ke atas naganya sambil berjanji untuk membunuhnya saat mereka bertemu lagi. Malam pun akhirnya berakhir dan beberapa minggu kemudian Sensei dan timnya memutuskan untuk meninggal kerajaan binatang untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun sayangnya bagi mereka Tama memutuskan untuk tetap tinggal untuk membantu ayahnya. Di dalam istana Sang Raja menyadari bahwa hidup sebagai seorang putri bukanlah takdir Tama karena sebagai seorang tomboy dia tidak bisa diam dan Sensei selalu mencari petualangan di mana-mana. Maka Raja memutuskan untuk membebaskannya dan mengizinkan Tama untuk bergabung kembali dengan teman-temannya dalam petualangan mereka. Tama bergegas keluar dengan gembira dan menemukan peti mati Sensei yang sedang diseret oleh Nir yang tidak terlalu mahir melakukannya tapi senang melihat Tama Bali untuk membantu mereka menyeret peti mati Sensei yang konyol itu ke petualangan berikutnya. Kelompok kami tiba di sebuah pohon raksasa tapi wajah Sensei tidak mencerminkan betapa bersemangatnya dia. Ini adalah pohon dunia yang terkenal dan katanya ini adalah pohon suci yang menjaga bangsa ini. Konon, pohon ini memberikan perlindungan bagi siapa saja yang mengunjunginya dan ada desa kecil yang nyaman tepat di sebelahnya. Tama sangat ingin menjelaskan tapi Annette hanya mengabaikannya. Annette menyarankan mereka untuk berdoa agar perjalanan mereka aman di desa itu tapi Tama membalas dendam karena diabaikan. Sensei menyuruh para gadis untuk cepat-cepat menarik peti matinya dan semua orang terkejut ketika mereka menemukan bahwa desa kecil yang tenang itu telah berubah menjadi kasino. Penduduk desa yang dulunya hidup sederhana bersama alam sekarang hanya menjadi sekelompok orang yang saling menikam entah karena apa. Sensei kehabisan pil penenangnya jadi dia bertanya-tanya apakah ada pohon bagus di sekitar sana untuk mengakhiri hidupnya. Sensei harus diperingatkan untuk berhenti memakan kerikil dari tanah karena yang lain ingin pergi bicara dengan kepala desa. Kepala desa mengungkapkan bahwa beberapa bulan yang lalu ada orang-orang dari dunia lain yang datang untuk melihat pohon dunia itu dan mulai tinggal di desa tersebut. Mereka membangun kasino dan itu menarik semua jenis orang gila dari dunia lain dari segala penjuru. Kepala desa menunjukkan sehelai daun yang sekarat dan dia menjelaskan bahwa sejak orang-orang dari dunia lain itu datang pohon dunia semakin melemah setiap hari dan mulai layu. Pohon itu jelas merasa sedih dengan kedatangan orang-orang dunia lain. Jadi kepala desa meminta bantuan pahlawan kita. Sensei juga punya permintaan. Jadi dia bertanya kepada kepala desa apakah dia bisa mengisi wadahnya dengan pil penenang. Tepat saat itu seorang pria yang mendengar percakapan mereka menyatakan bahwa dia akan menyelamatkan pohon tersebut. Dia adalah orang dunia lain bernama Yamada. Jadi para pahlawan kita mengira dia sedang mencari masalah. Yamada meyakinkan mereka bahwa dia berbeda dari orang-orang dunia lain-lainnya karena dia benar-benar ingin membawa perdamaian ke dunia. Annette ingin membantu Yamada menyelamatkan pohon dunia. Tapi dia menyadari bahwa Sensei sudah lama menghilang. Sensei merasa tubuhnya ringan dan dia menyadari bahwa posturnya membaik. Pikiran dan tubuhnya juga benar-benar sehat sekarang. Tapi dia benci itu. Dia melihat sebuah gua dengan asap keluar dari dalamnya. Jadi dia memprediksi ada banyak hal tidak bermoral terjadi di sana. Sensei buru-buru ke gua itu dan ternyata benar. Tempat itu penuh dengan hal-hal tidak sehat dan korup. Sensei bertanya apakah dia bisa bergabung dengan mereka. Tetapi seorang gadis muncul menawarkan untuk membawanya ke tempat yang lebih menyenangkan. Tempat itu ternyata adalah bar dan gadis itu berpikir Sensei sudah terlalu banyak minum. Tapi Sensei berkata hidupnya sangat menyedihkan. Jadi dia mencoba minum sampai dia tidak hidup lagi. Gadis itu menjelaskan bahwa gua itu adalah tempat orang-orang yang kecanduan daun penghilang rasa sakit dari pohon dunia pergi. Sensei mengatakan dia tidak bisa tidur saat memikirkan tubuhnya menjadi sehat. Jadi gadis itu menawarkan untuk membantunya tertidur. Dia bilang dia bisa melakukan itu jika Sensei hanya melihatnya menari. Tapi Sensei tidak percaya. Gadis itu menyuruhnya untuk melihat saja. Jadi dia melakukannya. Tarian pun dimulai dan Sensei memperhatikannya dengan seks sama. Sepertinya berhasil. Tapi Sensei tidak percaya padanya. Dan Sensei menyebut malam itu sebagai malam yang menyenangkan. Di tempat lain Annette membuat suara tangisan yang mengerikan saat dia bertanya-tanya kemana perginya Sensei. Dia sangat terkejut ketika gadis itu datang membawa Sensei yang pingsan. Kepala desa menjadi marah karena dia sudah mengatakan kepada gadis bernama Eshei itu untuk tidak pernah datang ke rumahnya. Eshei mengucapkan selamat malam kepada Sensei dan pergi. Tapi kepala desa menyebutnya sebagai orang lain yang sudah hancur. Eshei dikenal sebagai penyihir dan dia memiliki reputasi yang buruk. Dia adalah satu-satunya yang cukup kuat untuk melawan orang-orang dunia lain saat mereka membangun kasino. Tapi dia bahkan tidak mencoba untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, dia membangun sebuah bar dan semua orang membencinya karena berpihak pada orang-orang dunia lain. Eshei selalu menjauh dari semua orang, jadi tidak banyak yang diketahui tentangnya. Sekarang, dia menghasilkan banyak uang dengan memikat orang-orang dunia lain yang jatuh dengan minuman keras dan tarian. Penduduk desa mulai menyebutnya sebagai penyihir pengkhianat dan Yamada memutuskan bahwa dia harus menghadapi keadilan seperti orang-orang dunia lain-lainnya. Kepala desa senang mendengarnya dan memohon Yamada untuk menyelamatkan kota mereka. Keesokan harinya, Sensei pergi ke suatu tempat. Tapi Annette mengingatkannya bahwa pertempuran melawan orang-orang dunia lain akan segera dimulai. Sensei berkata bahwa dia tidak pernah setuju dengan itu sejak awal dan dia hanya ingin kedamaian yang dia temukan di bar. Annette mencoba menghentikannya tapi Yamada menjelaskan bahwa sudah terlambat karena Sensei sudah terpesona oleh penyihir itu. Annette menolak untuk membiarkannya pergi begitu saja. Tapi Yamada meyakinkannya bahwa Sensei akan sadar kembali ketika mereka memperbaiki kota. Di bar, Sensei memuji Eshe karena menjadi alasan dia bisa melupakan masa lalunya yang membuatnya bisa tidur. Eshe memperingatkan Sensei agar tidak terlalu dekat dengannya karena dia mungkin akan menghancurkannya. Tapi justru itu yang diinginkan Sensei. Mereka berdua bersulang dan Eshe menceritakan legenda di balik pohon dunia. Ketika roh pohon itu turun, semua orang yang lemah dan sakit akan diselamatkan. Eshe menyarankan Sensei untuk berdoa kepada pohon itu agar rasa sakitnya berkurang. Tapi dia membuat Eshe terkejut dengan mengungkapkan bahwa dia tahu bahwa sebenarnya Eshe yang ingin diselamatkan. Sensei mengatakan bahwa tariannya penuh dengan kesedihan dan Eshe kehilangan kata-kata. Tiba-tiba, sekelompok pria datang untuk memesan minuman. Seorang preman mengancam seseorang setelah dia kehilangan semua uangnya dan dia memberitahu orang itu untuk mendapatkan kembali uangnya atau dia akan mengambil ginjalnya. Preman itu menjelaskan kepada bosnya bahwa mereka tidak mendapat untung sebanyak dari kasino karena semakin sedikit orang yang berjudi. Jadi dia bertanya-tanya apakah mereka harus memindahkan kasino itu. Bosnya mengatakan itu tidak perlu karena yang harus mereka lakukan hanyalah menarik penduduk desa dari seberang jembatan terdekat. Itu juga akan mudah karena mereka hanya perlu menunjukkan betapa menyenangkannya berjudi dan membuat mereka kecanduan daun pohon dunia. SJ mengingatkan bos bahwa dia berjanji untuk tidak mengganggu penduduk desa dan hanya orang-orang dunia lain yang boleh berjudi. Bosnya mengatakan sekarang itu tidak bisa dihindari dan menjelaskan bahwa dia juga akan mendapatkan lebih banyak uang dengan tambahan pelanggan. SJ tidak peduli dengan hal itu dan dia mengingatkan bos bahwa dia sudah membayar banyak uang perlindungan agar dia tidak mengganggu orang-orang di seberang jembatan. Bos itu mengabaikannya dan langsung memberi perintah kepada anak buahnya untuk menangkap beberapa orang dari seberang jembatan. Kecanduan daun pohon dunia SJ mencoba menghentikannya tapi dia malah dilempar begitu saja. Sensei mengatakan bahwa wanita seperti SJ tidak seharusnya disebut penyihir karena sebenarnya dia adalah malaikat. Tepat saat itu tanah bergetar dan para preman terkejut saat mengetahui bahwa sebagian kasino mereka telah dihancurkan. Yamada memberitahu para preman bahwa sudah waktunya menghadapi keadilan termasuk si penyihir. Yamada bersiap untuk menghukum mereka tapi Sensei muncul kesal karena Yamada menghancurkan hari damainya. Sensei tidak tahan dengan orang sombong seperti Yamada dan Yamada menyebut Sensei sebagai aib bagi orang-orang dunia lain. Yamada menyuruhnya berpikir baik-baik tentang langkah selanjutnya. Tapi Sensei hanya duduk. Sensei tidak pernah sekalipun menghormati seseorang hanya karena diberi ceramah dan dia juga bukan tipe orang yang mau mendengarkan ceramah. Yamada memutuskan untuk menunjukkan seperti apa perilaku yang benar. Jadi dia menyerang semua preman sekaligus. Dan kekuatan penghakimannya meledak sesaat kemudian. Orang ini benar-benar kuat jadi para preman memutuskan untuk lari. Sensei berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan kota dan Yamada senang melihat bahwa Sensei akhirnya sadar. Penduduk desa merayakan Yamada sebagai pahlawan mereka. Tetapi mereka menyebut Sensei sebagai pengkhianat. Mereka pikir dia bekerja sama dengan orang-orang dunia lain. Dan mereka bertanya-tanya berapa banyak uang yang dia hasilkan dari eksploitasi itu. Yamada mencoba menjelaskan bahwa Eshei sudah berubah. Tapi orang-orang tetap menyuruhnya keluar dari desa. Sensei melangkah di depan kerumunan yang marah dan berkata bahwa semua orang hanyalah sampah yang tidak berguna. Mereka berpikir bahwa dia berpihak pada penyihir. Tapi Sensei menjelaskan bahwa Eshei adalah satu-satunya yang berjuang untuk melindungi desa ini. Setiap malam dia memastikan para preman senang dan menahan mereka agar tidak menyakiti warga desa. Tanpa Eshei, para preman sudah lama datang untuk menyerang penduduk desa. Sensei menyebut Eshei sebagai penyelamat sejati desa ini dan dia mempermalukan semua orang karena melemparinya dengan batu. Tidak ada yang mempercayainya. Jadi Eshei berkata tidak apa-apa dan meminta maaf kepada semua orang saat dia pergi. Semua orang bersorak karena mereka berhasil mengusir penyihir dari desa. Tapi Yamada merasa ngeri. Sensei sudah tahu itu akan terjadi sejak awal dan dia menjelaskan bahwa garis antara kebenaran dan kejahatan itu kabur. Yamada bertanya-tanya apakah ini salahnya? Tapi Sensei tidak tahu. Yang dia tahu adalah bahwa kota ini dengan sukarela melepaskan pelindungnya sendiri. Para pahlawan kita pergi tapi kepala desa memiliki permintaan lain untuk Yamada. Orang-orang dunia lain menghasilkan banyak uang dengan menjual daun pohon dunia. Jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan praktik itu dan menjual daunnya sendiri. Yamada merasa ngeri mendengar hal ini tetapi kepala desa menjelaskan bahwa pohon dunia akan hidup kembali dan akan memberikan lebih banyak berkah kepada mereka. Kepala desa ingin Yamada menjadi pengawal desa agar dia bisa menegakkan keadilan lagi jika penyihir dan orang-orang dunia lain mencoba kembali. Yamada tidak percaya pada perubahan gelap ini dan kepala desa menawarinya 10% dari semua keuntungan. Yamada merenungkan kata-kata Sensei dan bertanya-tanya apa yang telah dia lakukan. Kembali bersama para pahlawan kita Sensei berpikir bahwa dia tidak berbeda dari semua orang di desa itu. Sensei tidak bisa menyelamatkan Asha dan semua orang merasa hal yang sama. Tiba-tiba semua orang terkejut melihat pohon dunia mengering sepenuhnya. Kepala desa sangat terkejut melihat semua rencananya hancur dan tidak ada yang bisa memahami apa yang terjadi. Kembali ke Sensei Asha muncul kembali sebagai bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dan dia berterima kasih kepada Sensei karena telah memahami dirinya. Dia berharap Sensei bisa menemukan kedamaian dalam hidupnya lalu dia menghilang. Untungnya untuk Sensei dia mengisi botolnya dengan pil penenang. Sensei ingat bagaimana dia mengatakan bahwa ketika roh pohon turun itu akan mengabulkan permohonan orang-orang yang sakit dan Sensei menyadari apa sebenarnya dirinya. Sensei menemukan momen kedamaian dan dia memakan pilnya. Perjalanan kelompok itu membawa mereka ke gurun tapi panas yang terik benar-benar sulit untuk mereka tahan. Begitu panasnya sampai Near harus berhenti sejenak untuk memberi minum pada karpet ajaib tapi Sensei justru tampak menikmatinya karena mungkin saja dia pingsan karena heat stroke. Tama bertanya pada Annette apakah mereka benar-benar harus menyeberangi seluruh gurun ini karena di depan masih tidak ada apa-apa selain pasir panas dan Annette sendiri tidak yakin apakah mereka harus terus maju atau tidak. Dia ingin mereka mengambil jalan paling singkat menuju Kuil Dritten yang melewati gurun ini tapi melihat situasinya sejauh ini dia merasa mereka gak bakal bisa melewati gurun ini tanpa mati kepanasan. Mereka sedang menghadapi masa sulit tapi setelah dipikir-pikir Nier tampaknya baik-baik saja meskipun panas. Nier kemudian bilang kalau panas gak masalah buat dia karena sebenarnya dia dibesarkan di daerah ini jadi dia tahu cara melintasi gurun dengan mudah. Ini kabar bagus karena Nier sekarang bisa membantu mereka menyeberangi tanah tandus ini dan tips pertamanya untuk bertahan hidup di gurun adalah sebenarnya lebih aman bepergian di siang hari meskipun panas. Pada malam hari kamu lebih mungkin bertemu monster atau bandit jadi siang hari adalah alternatif yang lebih baik atau setidaknya seharusnya begitu karena mereka gak bisa melihatmu tapi mereka tetap saja akhirnya diserang oleh para bandit. Pemimpin bandit yang mirip karakter Jojo itu itu ternyata seorang pengembara dari dunia lain bernama Toru dan dia mengumumkan bahwa ini adalah wilayahnya. Jadi kalau kelompok itu ingin lewat mereka harus membayar biaya. Ini adalah hal terakhir yang ingin Tama hadapi ketika cuaca sudah panas begini tapi karena mereka sudah terpojok tidak ada pilihan lain. Anet menyuruh Sensei bersembunyi di dalam peti mati tapi dengan panas seperti ini bagian dalam peti itu sudah seperti oven jadi Anet bilang lebih baik Sensei tetap di luar saja. Tama dan Anet mulai bertarung bersama melawan para bandit dan dengan semua petualangan yang sudah mereka jalani-jalani sejauh ini mereka terlalu kuat untuk dihadapi oleh para bandit. Namun tampaknya Sensei pingsan karena heatstroke jadi Toru memutuskan untuk menyerang target yang tidak berdaya itu. Near berada di dekat Sensei jadi dia berdiri untuk melindunginya dari Toru tapi dia masih takut untuk menghunus pedangnya. Toru berhenti di depan Near dan mengejeknya karena berpikir bisa melindungi orang lain padahal jelas-jelas dia belum pernah memegang pedang sebelumnya. Toru mengingatkan Near bahwa memegang pedang berarti siap untuk mati dan Toru tidak segan-segan membunuh anak-anak. Dia sangat nyaman dengan menggunakan racun kalajengkingnya untuk memberi Near kematian yang lambat dan menyakitkan. Jadi dia bertanya apakah Near benar-benar menginginkannya. Near mungkin tidak ingin mati seperti itu tapi Sensei jelas-jelas menginginkannya karena dia mulai mendekati kalajengking Toru dan meminta diberikan kematian yang sangat menyakitkan itu. Toru merasa aneh dengan tingkah Sensei tapi dia mengira Sensei berpikir bahwa racunnya hanya gertakan belaka jadi untuk membuktikan bahwa dia tidak sedang menggertak Toru menusuk Sensei dan menyuntikannya dengan banyak racun kalajengking. Orang biasa pasti sudah mulai menggeliat kesakitan tapi dalam kasus Sensei setelah kalajengking itu menyengatnya justru kalajengkingnya yang mati. Sensei kecewa karena dia masih hidup sedangkan Toru hancur hati karena kalajengkingnya mati jadi dia langsung nyerbu Sensei dengan niat membalas dendam. Nir masih terlalu takut untuk menghunus pedangnya dan bertarung jadi dia hanya berdiri di situ saat Toru mencoba menghancurkan kepala Sensei. Namun tepat sebelum Toru bisa melakukannya mereka mendengar suara auman binatang dan geng Toru mengenalinya. Mereka sadar kalau itu adalah Serigala Gurun jadi mereka harus segera kabur dari situ. Toru dengan enggan memutuskan untuk mundur tapi dia bersumpah akan membalas kematian kalajengkingnya. Setelah keadaan tenang Annette mulai menyembuhkan lubang di dada Sensei. Tapi kamu tahu mereka telah memenangkan pertarungan. Nir merasa sedih karena dia tidak punya keberanian untuk bertarung saat temannya paling membutuhkan. Tama datang dan mencoba menghiburnya mengatakan bahwa tidak masalah jika dia terlalu takut untuk bertindak dia bisa mengatasinya di pertarungan berikutnya. Setelah Annette selesai menyembuhkan Sensei Nir meminta maaf karena tidak bisa melindunginya. Nir menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi pengecut. Tapi Sensei mengatakan bahwa itu bukan salahnya karena tidak ada yang langsung menjadi pahlawan. Orang menjadi lebih kuat dengan menghadapi kegagalan mereka dan terus maju meskipun ada hambatan. Jadi Nir tidak perlu terlalu keras pada dirinya sendiri. Bagaimanapun Annette khawatir tentang suara binatang yang mereka dengar tadi jadi dia tidak ingin berlama-lama di sini dan meminta Nir untuk memimpin jalan. Nir merasa lebih baik sekarang karena dia punya cara untuk membuat dirinya berguna jadi dia memimpin kelompok itu ke rumah tempat dia dibesarkan. Tempat itu disebut Panti Asuhan Was dan Nir mengatakan bahwa mereka bisa menginap di sini malam ini. Namun saat dia mulai berjalan masuk dia melihat tiga wajah yang sudah lama tidak dia lihat dan anak-anak itu senang melihatnya. Wanita yang membesarkan Nir, Kathy keluar dan menyambutnya pulang sehingga kelompok itu disuguhi makanan lezat bersama anak-anak Panti Asuhan. Nir sangat bersemangat untuk mencicipi masakan Kathy dan makanan hari ini terasa lebih enak karena ada seorang dermawan yang belakangan ini menyumbangkan banyak bahan makanan ke Panti Asuhan. Kathy sangat ingin berterima kasih kepada orang itu tapi dia sama sekali tidak tahu siapa dia. salah satu anak mulai berbicara dengan Nir dan mengingatkannya bahwa dulu dia bilang tidak akan kembali ke Panti Asuhan sampai dia menjadi pahlawan yang gagah berani jadi mereka ingin tahu apakah dia sudah berhasil. Tama memperhatikan Nir untuk melihat apa yang akan dia katakan setelah kegagalannya dalam pertarungan baru-baru ini dan Nir tahu bahwa dia bukan pahlawan yang gagah berani. Namun dia bilang kepada anak-anak bahwa secara teknis dia adalah bagian dari kelompok pahlawan dan itu tidak sepenuhnya bohong karena Sensei dihitung sebagai pahlawan dari dunia lain. Sensei langsung membantah bahwa dirinya bukan pahlawan jenis apapun dan hanya seorang penulis cerita jadi anak-anak dengan penuh semangat memintanya untuk menceritakan sebuah kisah. Sensei setuju dan hampir mulai menceritakan kisahnya yang suram tapi Kathy menghentikannya karena dia tidak ingin anak-anak trauma sebelum tidur. Larut malam ketika semua anak sudah tertidur Annette berkomentar tentang betapa lucunya mereka tapi tiba-tiba mereka mendengar suara monster dari sebelumnya dan terdengar sangat dekat. Kathy keluar dan memberitahu mereka bahwa suara itu berasal dari serigala yang sudah beberapa kali meneror daerah ini. Suara aumannya membuat Kathy ketakutan setiap malam dan karena dia harus mengkhawatirkan keselamatan anak-anak dia mengunci pintu dan memperingatkan semua orang bahwa mereka harus tetap berada di dalam rumah apapun yang terjadi jika ingin selamat malam ini. Sementara itu Sensei keluar untuk jalan-jalan malam dengan santai dan dia kebetulan menemukan pemandangan pembantaian yang mengerikan. Sekarang naluri film horror akan menyuruhku untuk segera berbalik dan berpura-pura tidak pernah ada di sini tapi Sensei malah berpikir ini mungkin menarik jadi dia terus maju. Kembali di panti asuhan semua orang sudah tidur dan sepertinya mereka belum menyadari bahwa Sensei hilang. Tama secara tidak sengaja meninju wajah Nir saat dia sedang tidur membuat Nir terbangun dan melihat sosok bayangan yang mengintai di luar jendela. Nir teringat apa yang dikatakan Kathy tentang serigala yang berkeliaran di daerah ini jadi dia sangat ketakutan tapi dia juga ingin melindungi semua orang. Dia mengambil pedangnya dan keluar untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Saat melakukannya dia malah bertabrakan dengan seorang pria yang membawa keranjang sayuran. Awalnya dia mengira pria ini adalah pencuri tapi pria itu bersumpah bahwa dia tidak melakukan apa-apa yang mencurigakan. Meskipun tindakannya memang terlihat mencurigakan. Nir menyadari bahwa ini pasti orang yang diam-diam membawa makanan ke panti asuhan. Tapi dia bertanya kenapa pria itu tidak mengantarkannya langsung saja. karena semua orang pasti akan senang bisa mengucapkan terima kasih secara langsung. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak perlu diberi ucapan terima kasih karena dia sudah merasa puas hanya dengan melihat wajah-wajah bahagia anak-anak saat dia mengintip mereka melalui jendela. Meskipun pria itu sedikit aneh niatnya baik jadi Nir mengajaknya duduk bersama. Pria itu bertanya kenapa dia belum pernah melihat Nir di panti asuhan sebelum hari ini. jadi Nir menjelaskan bahwa dia sedang dalam perjalanan tapi dia dibesarkan di panti asuhan ini setelah orang tuanya meninggal ketika dia masih kecil. Pedang yang ada di sana dulunya milik ayah Nir jadi sekarang dia bermimpi menjadi pahlawan yang layak memegang pedang itu agar orang-orang dari panti asuhan bisa bangga memiliki dia sebagai kakak meskipun sulit baginya untuk menemukan keberanian untuk benar-benar melakukannya. Pria itu terharu mendengar cerita Nir dan berkata bahwa Nir adalah anak yang hebat tapi Nir merasa tidak ada yang istimewa tentang dirinya. Untuk menghibur Nir pria itu bertanya apakah Nir bisa menceritakan beberapa kisah tentang perjalanan-perjalanannya sejauh ini dan Nir senang untuk memenuhi permintaan itu. Sementara itu Sensei berdiri di sudut ruangan dan mencatat karena dia merasa cerita Nir sangat menarik. Nir dan pria itu berbicara sepanjang malam dan saat matahari terbit pria itu mulai bersiap untuk pergi. Sebelum dia pergi Nir mengundangnya untuk sarapan bersama semua orang karena mereka semua pasti ingin bertemu dengannya. Namun meskipun pria itu menghargai tawaran tersebut mendukung mereka dari bayang-bayang sudah lebih dari cukup baginya. Selain itu dia merasa tidak layak mendapatkan ucapan terima kasih. Nir melihat bahwa pria itu tampak sedikit kecewa jadi dia ingin melakukan sesuatu untuk menghiburnya dan bertanya apakah pria itu memiliki sedikit waktu lagi untuk dihabiskan. Nir dan pria itu pergi ke gurun dan berkat penciuman tajam pria itu mereka dengan cepat menemukan sebuah oasis. Dari sini mereka mulai mengumpulkan berbagai macam tanaman untuk panti asuhan. Sementara itu di panti asuhan sensei sudah cukup dengan anak-anak jadi dia siap kembali ke peti mati. Panti asuhan adalah tempat anak-anak tidur jadi dia kembali ke peti mati agar tidak diganggu. Anet dan Tama merasa ini sangat lucu tapi kemudian mereka mendengar suara di luar dan terkejut ketika melihat semua makanan yang tiba-tiba ada di depan pintu mereka. Kemudian hari itu Nir merasa sangat lelah setelah bekerja keras sepanjang pagi tetapi dia juga sangat senang karena berhasil mendapatkan banyak makanan untuk panti asuhan dan menghabiskan waktu bersama pria itu. Tak lama kemudian Kathy berlari masuk ke ruangan dengan kabar buruk. Nir awalnya mengira akan mendengar tentang gunungan makanan yang datang ke panti asuhan tapi ternyata dia diberitahu bahwa salah satu anak telah diculik oleh geng Toru. Toru ada di luar sekarang dan dia mengancam akan menyakiti Nate dengan serius kecuali pemilik panti asuhan keluar dan membayarnya sejumlah uang. Tama tidak bisa percaya bahwa Toru tegak menyandera anak kecil untuk uang tebusan tapi dia meyakinkan Kathy bahwa dia Annette dan Nir akan menyelamatkannya. Jadi semua orang lainnya sebaiknya tetap berada di dalam. Mereka keluar dan begitu Toru mengenali kelompok itu dia segera memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Annette dan Tama langsung mulai bertarung tetapi mereka kesulitan dan benar-benar butuh bantuan. Namun Nir sekali lagi membeku karena ketakutan dan sebelum dia bisa melakukan apapun dia meminta bantuan. Dia bisa menjadi target. pria dari sebelumnya muncul dan menarik Nir ke tempat aman. Nir menangis karena merasa dirinya pengecut. Dia tahu Nate dalam bahaya tapi tubuhnya tidak mau bergerak untuk membantu. Pria itu mulai mengingat kembali masa ketika dia gagal melindungi orang yang dia cintai dan dia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada Nir. Dia berbalik dari Nir dan memberi tahunya bahwa dia akan menangani semuanya dari sini. Pria itu mengungkapkan bahwa dia adalah seorang Otherworlder dan ketika masih di bumi dia kehilangan seseorang yang sangat berharga baginya karena dia lemah. Tapi di sini dia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi orang yang dia sayangi. Pria itu kemudian berubah mengungkapkan dirinya sebagai serigala yang telah ditakuti oleh penduduk setempat dan tanpa membuang waktu dia menyerang Toru dan gengnya. Begitu geng itu menyadari bahwa serigala itu ada di sini Toru segera menjatuhkan Nate dan mulai melarikan diri. Tapi pria itu tidak akan membiarkan Toru melarikan diri begitu saja. Sampah seperti Toru telah mencuri segalanya darinya. Jadi dengan kekuatannya, pria itu berniat untuk akhirnya membalas dendam atas penderitaan seumur hidupnya di tangan orang-orang jahat. Nir menyadari betapa besar rasa sakit yang telah dialami pria itu, tetapi jika dia benar-benar membunuh Toru, pria itu tidak akan pernah menjadi orang baik yang dulu dia kenal. Akhirnya, Nir mengumpulkan keberanian untuk menghunus pedangnya dan berdiri di depan Toru, satu-satunya orang yang bisa menghentikan pria itu dari membunuh Toru. Toru mencoba memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi pria itu terus mengejarnya dan menghancurkan sepeda kalajengking barunya. Namun, sebelum pria itu bisa memberikan pukulan akhir, Nir berdiri di depannya lagi dan menjatuhkan pedangnya untuk memohon pada kemanusiaan pria tersebut. Ini cukup untuk menyadarkannya dari kemarahan yang membabi buta, sehingga pria itu kembali normal dan merasa malu dengan perilaku monster yang dia tunjukkan. Nir mengulurkan tangan dan memberi tahunya bahwa semuanya baik-baik saja, lalu mereka semua masuk ke panti asuhan untuk mendengarkan cerita pria itu. Pria itu telah hidup sendirian untuk waktu yang lama karena dia kehilangan orang tuanya di usia dini. Namun, suatu hari, seorang anak baik hati menjangkau dan menunjukkan kepadanya kehangatan persahabatan. Sayangnya, hari-hari bahagia itu tidak bertahan lama karena anak itu suatu hari dikeroyok oleh sekelompok perundung dan dipukuli. Pria itu menyaksikan seluruh kejadian, tapi dia tahu betul bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia membalikan badan dan pergi. Saat itulah kejadian Trakum terjadi. Kemampuan Sensei aktif dan menjelaskan bahwa meskipun dia menganggap pria itu pengecut, pria itu masih jauh lebih baik daripada kebanyakan orang, bahkan dengan kekuatan hadiah yang dimilikinya. Dia masih memutuskan untuk menggunakannya hanya untuk menakuti orang jahat daripada menyerah pada kekuatan tersebut. Tampaknya pria itu akan dikembalikan ke bumi, jadi dia memberitahu semua orang bahwa dia senang bisa bertemu dengan mereka. Beberapa saat kemudian, dia menghilang dan bangkit kembali di bumi tepat saat Trakum mulai pergi. Saat dia melihat ke atas, dia melihat anak baik hati itu datang untuk memeriksanya, sehingga dia menangis terharu karena senang bisa melihatnya kembali. Kembali ke kastil Raja Iblis, salah satu dari tujuh pahlawan jahat dengar kabar kalau Kaibara gugur saat mencoba merebut grun dan satu lagi dari mereka, Sengoku, lagi kesulitan di grun melawan benteng-benteng kurcaci. Mereka bikin kesalahan besar dengan meremehkan sekutu para kurcaci dari Hellscape dan akhirnya harus ngakuin kalau penyihir badai memang benar-benar tangguh. Kita langsung lompat ke adegan di gurun di mana pertempuran berdarah para kurcaci sedang berlangsung. Para pendeta juga datang buat bantu, tapi Wolf lebih khawatir karena dia kehabisan minuman keras. Isha nanya gimana dia bisa minum di saat kayak gini, tapi Wolf santai aja dan bilang kalau nggak ada yang salah sama kelakuannya. Terus nyuruh Isha biar nggak terlalu tegang. Isha langsung narik kerahnya dan ngingetin kalau dia yang jadi pemimpin di negara ini jadi harus bertingkah kayak pemimpin. Tapi Wolf ngebenerin omongannya dan bilang kalau dia nggak pernah setuju jadi pemimpin. Orang-orang di sini aja yang mutusin buat bikin dia pemimpin padahal dia cuma pendeta. Dan sekarang dia harus berhadapan sama pahlawan yang jatuh. Pasukan pahlawan yang jatuh mulai menyerang habis-habisan. Dan Isha panik, nyuruh Wolf buat ngelakuin sesuatu sebelum kota hancur. Wolf akhirnya nurut dan minta bantuan ke Jenderal Kurcaci, Doran buat ngumpanin musuh ke arah timur karena dia punya rencana. Tapi Doran bilang dia nggak ada niat buat nurut sama Wolf dan malah maju langsung dengan kapaknya ngelawan pasukan musuh. Meskipun begitu, entah kenapa Doran tetap berhasil ngumpanin pasukan manusia kadal ke arah timur. Persis kayak yang diminta Wolf. Setelah manusia kadal berhasil diumpanin, Wolf bilang ke Isha buat mundur karena kali ini dia harus serius pakai sihirnya. Dengan pasukan musuh utama terisolasi, Wolf bikin lingkaran sihir di bawah kaki mereka dan menciptakan angin badai raksasa yang menghancurkan mereka jadi serpihan. Pahlawan yang jatuh terpaksa mundur dengan sisa-sisa pasukannya. Wolf santai bilang ke Isha kalau mereka udah menang buat hari ini. Tapi pas Wolf lagi jalan pergi, Isha tiba-tiba ngeliat seseorang melayang di dalam badai dan ternyata itu sensei. Setelah semua balik ke kota, mereka bikin pesta buat merayakan kemenangan melawan pahlawan yang jatuh. Doran dapat empat kehormatan berkat kontribusinya yang gede banget. Wolf juga dapat tempat kehormatan dan pas dia duduk, dia ngucapin terima kasih ke semua kurcaci yang udah kerja keras di medan perang, terutama Doran. Doran akhirnya ngaku kalau Wolf juga udah ngelakuin pekerjaan yang bagus di medan perang, meskipun dia seorang elf. Ternyata mereka punya hubungan yang baik satu sama lain, jadi pestanya lanjut terus. Di latar belakang, terlihat Tama dan Mirrors sibuk melahap makanan sebanyak mungkin, sementara Isha tersenyum melihat mereka. Dia gak nyangka bakal ketemu Annette dan yang lain di sini, jadi dia agak kaget pas mereka muncul tiba-tiba. Annette cerita kalau kelompoknya nyasar di gurun dan tiba-tiba sensei terjebak dalam badai pasir. Ngomong-ngomong soal itu, Isha nanya gimana keadaan sensei. Annette bilang kalau dia baik-baik aja, untungnya dia cuma kena luka ringan karena sebagian besar waktunya dia ada di dalam peti mati. Tapi menurut sensei, itu bukan hal yang beruntung sama sekali, soalnya dia malah selamat gara-gara itu. Ditambah lagi, peti mati kesayangannya hancur total. Tapi Annette, janji bakal beliin yang baru secepatnya. Terus, Wolf datang minta maaf ke sensei karena gak sengaja kena dia dengan badai dan hampir ngebunuhnya. Tapi sensei justru lebih marah karena Wolf gak bener-bener berhasil nyelesaian pekerjaannya. Yang lain cuma bisa diam dan gak mau ikut campur. Oh iya, kabar lainnya, ternyata Wolf punya hewan peliharaan mistis juga, dan Melos jatuh cinta banget sama hewan itu. Wolf minta maaf ke sensei atas kesalahannya dan minta dimaafin karena mereka lagi dalam masa perang. Tapi ternyata, sensei dan yang lainnya sama sekali gak tahu kalau perang sedang berlangsung. Isha pun menawarkan diri buat ngejelasin situasinya. Negara ini lagi diserang oleh salah satu dari tujuh pahlawan yang jatuh. Dan begitu Tama denger soal pahlawan yang jatuh, dia langsung sombong dan bilang kalau dialah yang udah ngalahin pahlawan jatuh yang menyerang Grun. Wolf agak susah percaya kalau Tama bisa ngelakuin hal kayak gitu. Dan itu bikin Tama kesel karena dia ngerasa timnya cukup kuat dan gak boleh diremehkan. Tama juga bilang ke Wolf kalau sensei punya kemampuan buat ngirim orang dari dunia lain balik ke tempat asalnya. Tapi Wolf gak kaget karena dia udah denger soal itu di pertemuan gereja. Malahan, menurut dia kemampuan itu gak penting-penting amat. Karena apapun kemampuan yang dimiliki para pendatang dari dunia lain, dia yakin bisa mengalahkan mereka dengan sihirnya. Wolf gak mau mereka terlalu ikut campur dalam urusannya, jadi dia nyuruh mereka duduk manis dan biarin dia yang urus para pahlawan jatuh. Pas dia jalan pergi, Tama nanya apakah Wolf emang sekuat itu sampai bisa bersikap nyebelin kayak gitu. Tapi jawabannya, enggak. Sayangnya, Isha bilang ke Tama kalau Wolf emang sekuat itu. Dia dikenal sebagai penyihir badai dan gak diragukan lagi adalah salah satu penyihir terkuat di dunia. Bahkan para pahlawan yang jatuh pun akan kesulitan buat bertahan dari sihir kuatnya. Sementara itu, di Kastil Iblis, Ksatria Kegelapan baru aja kembali dan yang lain kaget karena gak nyangka dia bakal mundur. Tapi dia bilang itu bukan masalah, karena besok dia akan turun tangan langsung di medan pertempuran dan kali ini dia yakin gak mungkin kalah. Meskipun begitu, ada salah satu dari mereka yang berpikir bakal lebih baik kalau ngasih kesempatan ke para wanita buat ngurusin pertempuran ini. Soalnya mereka lebih cocok buat tugas ini. Kita lihat sekilas salah satu wanita itu dengan tali di tangannya. Mirip dengan tali yang dimiliki Sensei yang berarti wanita ini mungkin adalah Saki. Sementara wanita lainnya lagi sibuk bikin origami dan pas ditanya apakah dia siap dia cuma menatap kosong sambil menganggup. Kembali ke desa Kurcachi Sensei lagi jalan-jalan bareng Melos. Melos lagi depresi berat karena ditolak jadi Sensei kasih sedikit nasihat ke dia. Sensei bilang Melos harus terbiasa sama perasaan kecewa karena rasa itu gak bakal hilang dalam waktu dekat. Meskipun begitu Sensei ngerti perasaan pengen bareng sama orang yang disukai jadi dia nawarin buat bantu Melos cari gebetannya. Mereka juga mikir buat kasih nama ke ceweknya dan Sensei usul mereka panggil dia Femelos. Secara kebetulan mereka ketemu Femelos lagi bareng Wolf yang saat itu lagi dikerubutin para Fangirlnya. Mereka semua nawarin giliran buat bareng Wolf di tempat tidur tapi Wolf nolak semuanya untuk hari ini dan pergi. Sensei berkomentar kalau Wolf kayaknya populer banget di kalangan cewek beda sama Melos tapi dia tetep nyemangatin Melos buat gak nyerah ngejar Femelos. Katanya kalau Melos cukup gigih lama-lama Femelos pasti mau juga jalan bareng dia. Sensei dan Melos pun ngikutin Wolf dan Femelos sampai mereka sampai di rumah tua. Wolf ngetuk pintunya tapi gak ada jawaban. Akhirnya Wolf nerima kalau orang di dalam rumah gak mau ngomong sama dia saat ini jadi dia cuma bilang kalau dia harus lanjut perang tapi begitu semuanya selesai dia akan balik buat ketemu lagi. Sensei kaget ngelihat kalau cowok populer kayak Wolf juga punya masalah cinta sendiri tapi dia gak mau ganggu lebih jauh jadi dia pun pergi. Dia dan Melos akhirnya cabut dari sana. Keesokan harinya Doran dapat kabar kalau musuh menyerang lagi. Waktunya perang dimulai lagi. Tama langsung berdiri dan bilang kalau dia juga bakal ikut bertarung tapi Doran nyuruh dia buat gak usah ikut campur karena dia dan yang lainnya adalah tamu di sini. Jadi lebih baik biarin Doran yang urus semuanya. Doran dan Wolf pun pergi memimpin pasukan kurcaci dan bilang kalau hari ini adalah hari terakhir perang ini. Waktunya mengakhiri semuanya. Para kurcaci bersemangat buat maju menghadapi musuh dan awalnya semuanya berjalan lancar. Tiba-tiba sekor naga muncul dan menghembuskan api ke seluruh area. Ini adalah naga giyok yang dulunya milik Raja Iblis dan sekarang dikendalikan oleh seorang pendatang dari dunia lain. Wolf merasa kasihan sama naganya tapi dia yakin satu ekor naga gak bakal bikin perubahan besar. Wolf udah sering ngalahin banyak naga di masa lalu dan naga ini gak bakal beda. Tapi pas dia siap buat menghancurkan naga itu pandangannya bertemu dengan salah satu pahlawan jatuh yang sedang menungganginya. Entah kenapa Wolf mendadak gak bisa melemparkan sihirnya lagi. Gadis itu turun dari naga dan menyapa Wolf sebagai mantan gurunya. Sebelum Wolf bisa merespons gadis itu menggunakan kekuatannya untuk menangkapnya. Isha coba membantu Wolf tapi gadis itu menggunakan kekuatan gelapnya dan menyentuh tangan Isha. Dalam sekejap Isha lupa siapa dirinya seolah-olah dia bukan lagi Isha melainkan Raja Iblis itu sendiri. Isha merasa tubuhnya melemah dan jatuh ke lantai. Gadis itu bilang kalau dia akan kembali untuk membunuh Isha nanti. Tapi untuk sekarang dia punya urusan dengan Wolf. Jadi dia membawa Wolf dan terbang menjauh dengan naga. Begitu Isha bisa berdiri lagi dia langsung berteriak ke Doran bahwa mereka harus mundur secepatnya. Setelah semua pasukan kembali ke kastil Isha ngasih tahu kalau Wolf diculik. Doran panik karena Wolf adalah tulang punggung pasukan mereka. Tanpa Wolf pasukan kacau balau. Dan tembok kastil bakal segera ditembus musuh. Sementara semua orang pusing mikirin cara keluar dari situasi ini Sensei diam-diam ngomong ke Melos bahwa Femelos lagi patah hati berat karena kehilangan tuannya. Ini kesempatan emas buat Melos buat dapat poin cinta dari Femelos. Jadi mereka pun memutuskan buat menyelamatkan Wolf. Untuk memahami masa lalu Wolf Sensei dan Melos kembali ke rumah tua yang pernah mereka lihat Wolf datangi sebelumnya. Sensei berharap bisa menggali lebih banyak tentang masa lalu Wolf jadi dia berjalan ke pintu rumah itu dan mengetuk bilang kalau dia ingin tanya beberapa hal tentang Wolf. Setelah beberapa saat pintu berderit terbuka dan seorang nenek tua keluar. Sensei langsung sadar bahwa cerita di balik ini mungkin jauh lebih menarik daripada yang dia kira. Wolf terbangun dalam keadaan terikat di depan kuil Dritten dan Yuriko gadis yang menculiknya ternyata punya banyak kenangan di tempat ini karena dia praktis dibesarkan di sini. Saat penjaga kuil menyadari ada penyusup mereka buru-buru keluar untuk menghentikan Yuriko dan menyelamatkan Wolf. Tapi dengan kekuatan Yuriko kecil kemungkinan mereka bisa berhasil. Sambil bersiap untuk membunuh para penjaga Yuriko berterima kasih kepada Wolf. Dia bilang kalau berkat Wolf dia berhasil sepenuhnya menguasai kekuatannya. Karena itu dia berharap Wolf tidak menghalangi jalannya agar dia tidak perlu membunuhnya. Kembali di kastil Lurkur Caci Yisha memberitahu semua orang kalau gadis itu kemungkinan adalah murid Wolf dulu. Dulunya Wolf sangat bersemangat melatih para pendatang dari dunia lain tapi suatu hari dia tiba-tiba berhenti dan mulai melarikan diri dengan alkohol. Yisha gak yakin apakah gadis itu penyebab perubahan perilaku Wolf tapi untuk sekarang prioritas utama mereka adalah menyelamatkan Wolf. Jadi Yisha meminta Doran untuk mengirim pasukan buat membantu upaya penyelamatan. Doran berharap dia bisa membantu tapi dengan kastil yang terkepung dia gak punya pasukan yang bisa dikirim. Karena gak ada pilihan lain Doran memutuskan untuk pergi sendiri dan menyelamatkan Wolf. Tapi Tama maju dan bilang kalau dia dan teman-temannya bisa pergi menyelamatkan Wolf sebagai gantinya. Annette setuju dengan rencana Tama dan teman-temannya untuk menyelamatkan Wolf tapi dia baru sadar kalau Sensei ternyata gak ada di situ. Tiba-tiba Sensei muncul membawa nenek tua itu yang bikin banyak pertanyaan dan membuat Annette sampai menangis karena Sensei belum pernah membawa nenek seperti itu sebelumnya. Keesokan paginya Tim sudah siap berangkat ke Quill Dritten untuk menyelamatkan Wolf. Doran minta maaf karena gak bisa mengirimkan pasukan bersamanya tapi Tama bilang gak masalah karena dia udah bikin peralatan baru untuk mereka semua. Tapi Sensei bilang kalau peralatan yang dia pesan belum datang jadi dia merasa belum puas. Doran coba jelasin kalau apa yang diminta Sensei itu rumit dan butuh waktu lebih lama tapi Sensei gak peduli dan minta Doran segera menyelesaikannya. Isha nyuruh Tim buat segera berangkat karena nyawa Wolf masih dalam bahaya tapi Yuma nanya gimana mereka bakal sampai ke Quill Dritten yang ada di seberang gurun tanpa kehabisan tenaga. Tiba-tiba mereka denger suara dari bawah pasir dan ternyata itu adalah Toru. Tama pikir Toru datang untuk ribut lagi tapi Toru meyakinkan kalau dia gak cari masalah. Setelah diselamatkan oleh Nurse dari bahaya hidupnya berubah total. Sekarang dia jadi sopir bus di siang hari dan menjaga panti asuhan di malam hari. Tama dan Mira belum pernah dengar tentang bus jadi Toru memutuskan untuk menunjukkan dengan menggunakan seekor harimau gurun yang kebetulan ada di dekat situ. Dia menggunakan kemampuannya dan mengubah harimau itu menjadi bus harimau lalu ngajak mereka semua naik. Semua kecuali Sensei karena Sensei masih kesal dengan sepeda kalajengking kesukaannya yang dihancurkan oleh Toru. Toru lalu pergi tanpa Sensei dan menolak untuk balik menjemputnya. Jadi Sensei cuma bisa menerima kenyataan kalau dia kali ini gak bakal bisa bantu apa-apa tanpa alat transportasi. Namun, nenek tua itu memohon Gar Sensei membawanya ke Wolf dan Sensei bisa melihat dari tatapan mata nenek kalau dia sangat peduli pada Wolf. Jadi akhirnya Sensei memutuskan untuk berusaha sebaik mungkin meskipun tanpa kendaraan. Terima kasih telah menonton!